Hadirin, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dapat dimulai. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Nah, seperti yang kita tahu, kali ini akan diadakan Kids On ke-53 secara daring via Zoom dan disiarkan langsung di YouTube channel Ikatan Alumni TSLN. Dimana acara ini merupakan webinar yang diadakan oleh kolaborasi antara IKA ITS-LN, Ikatan Alumni ITS Luar Negeri, dan Departemen Teknik Sipil ITS. Kali ini akan membawakan tema yang menarik nih, yaitu Sustainable Construction, The Future of Civil Engineering. Pastinya melalui webinar kali ini, hadirin akan mendapatkan kesempatan berdiskusi secara langsung dengan yang sudah berpengalaman. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi, pastikan hadirin dapat menikuti acara ini dari awal jam 1 siang waktu Surabaya sampai nanti di akhir acara. Baik, selanjutnya adalah sambutan sepatah dua petah kata dari Perwakilan Ikatan Alumni ITS Luar Negeri. Kepada yang bersangkutan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Ulfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Cia Anip ya, selaku pembicara untuk kesempatan kali ini. Dan kemudian Bu Farida dari Teknis Pilites. Rekan-rekan semua, alumni, dimanapun berada dan juga adik-adik mahasiswa. Terima kasih ya, seperti tadi disampaikan oleh MC bahwa kita saat ini sudah sampai ke Kitson yang ke-53. Jadi, sudah 53 kali artinya dari Ikatan Alumni ITS Luar Negeri ini menyelenggarakan acara webinar kali ini. Dan itu semua hampir ya, dari alumni-alumni yang di luar negeri sudah sempat kita hadirkan dari berbagai jurusan atau departemen. Dan juga kita mengganteng beberapa bagian antara departemen di ITS dan juga dari organisasi di luar negeri yang lain. Nah, kali ini dari Teknis Pil, coba akan kita tampilkan dan berharap ini tidak sekali ya. Jadi ini berseri, nanti dari Bu Farida nanti mungkin next bisa ikut membantu Ibu untuk mencarikan narasumber yang lain. Sehingga dari Teknis Pil ini juga bisa berkelanjutan untuk seri webinar kali ini. Harapannya dari sini muncul ya, muncul kelanjutan, gak hanya selesai sampai webinar ya. Seperti yang pernah kita lakukan itu dari webinar seri geotermal, akhirnya kita berhasil, dari tim ITS berhasil untuk membuka program studi baru yaitu teknik geotermal dan RE. Nah, dari sini mungkin nanti bisa terbentuk kolaborasi atau kerjasama dari Cak Andif yang saat ini mungkin di Belgia ya, ambil kuliah di sana itu ada kerjasama dengan ITS dan Teknis Pil atau mungkin adik-adik mahasiswa yang saat ini lagi nasi kuliah, ada info-info untuk bisa melanjutkan kerjasama ataupun perkulian di sana gitu. Baik, tidak lama-lama ya, kita sudah menunggu pemaparan langsung dari Cak Andif ya, nanti yang akan disampaikan oleh moderator. Luar biasa Cak Andif ini sudah ya, dari Arab, sumuin sudah khatam, terus ke Eropa ya. Ini mungkin akan memberikan pengalaman dan ilmunya kepada kita semua. Baik, terima kasih untuk MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Cak Siswoyo selaku perwakilan dari Ikatan Alumni ITS Luar Negeri. Nah, selanjutnya hadirin kita akan memasuki inti dari acara ini. Namun tentunya sebelum itu kita juga ingin mengenal dan menyapa pembicara kita yang telah hadir di antara kita. Ya, ini ada Bapak Hanif ST M. Sains yang merupakan proyek kontrol manajer di PT Jakarta Propertindo atau Perseroda. Dan beliau juga merupakan IK ITS Luar Negeri dari Belgia yang menjadi PhD student di Universitas Libre de Bruxelles. Baik, mungkin kita sapa dulu pembicara kita. Baik, selamat siang waktu Surabaya, Pak Hanif. Selamat siang. Saya belum di Belgia kok, masih di Bogor ini. Jadi tenang aja. Nggak, di Bogor. Sejam satu waktu. Nggak, nggak, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ini memang saya memanggilnya Cak Hanif atau Pak Hanif anaknya? Bebas, Pak. Oh, nggak, Cak. Sekarang lebih akrab, Cak, saja ya. Baik. Semoga Cak Hanif siap untuk berbagi ilmu kali ini ya. Terima kasih, Cak Hanif. Nah, selain itu, di sesi kali ini kita juga ditemani oleh moderator, yaitu Ibu Dr. Farida Rahmawati, STMT, yang merupakan dosen di Departemen Teknik Sipil FT SPK ITS. Kita sabar terlebih dahulu. Selamat siang, Bu Farida. Selamat siang, Mbak Ulfi. Iya, selamat siang, Bu. Apa kabar, Bu, hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak Ulfi. Selanjutnya bisa ketemu teman-teman ada yang di luar negeri juga ya. Jadi bisa update tentang kondisi pandemi di, tadi Mas Faisal cerita di, si Faisal di Kutub Utara, pokoknya. Di Norway, Bu. Di Norway, ha, ha. Iya, siap. Baik. Baik, terima kasih, Cik Farida. Nah, karena kita sudah berkenalan dengan pembicara dan moderakuter kita, Oleh karena itu, pasti hadirin semakin tidak sabar lagi ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada Bu Farida selaku moderator, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih, Mbak Ulfi. Jadi selamat siang, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak yang saya hormati. Jadi terima kasih, Alhamdulillah. Saya diberikan kesempatan untuk memoderatori acara webinar siang ini, Kids ke-53. Dan kebetulan pembicaranya juga satu alumni dengan saya di Teknik Sipil, Mas Hanif. Cuman saya kalah ini, kalah jam terbangnya sama beliau. Itu, jadi saya sangat bersyukur dan berbahagia di siang hari ini. Baik, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak yang saya hormati. Jadi mungkin saya ceritakan sedikit mengenai pembicara untuk kali ini, Mas Hanif. Jadi kalau beliau memang lulus dari ITS dan di Ecole Perancis, lalu pengalaman beliau sudah cukup banyak. Terus tercatat juga di Asosiasi Profesi Dunia. Jadi ada ICE, ada SAE, dan GeoInstitute, serta International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Lalu untuk pekerjaan konstruksi juga sangat banyak untuk pengalamannya. Nah, untuk siang ini beliau juga temanya juga tentang Sustainable Construction, di mana isu tentang sustainability ini sudah digaungkan sekitar 2-3 dekade terakhir ini di sejumlah negara, dan isu tentang green building serta green construction itu juga untuk mensupport dari program sustainability yang ada ini. Nah, kebetulan karena di konstruksi, Mas Hanif ini punya pengalaman banyak di konstruksi, jadi beliau akan menyampaikan materi mengenai green building dan green construction di bidang konstruksi. Baik, untuk durasi dari diskusi ini, jadi kita akan mendengarkan dulu pemaparan dari Mas Hanif, sekitar 30-45 menit, lalu nanti akan dilanjutkan tanya-jawab oleh peserta webinar siang ini. Baik, untuk Mas Hanif, supaya tidak lama-lama kami persilahkan untuk memaparkan. Baik, terima kasih Bupanya dan Mekan-Mekan sekalian. Maaf, ini yang share screen saya atau dari presenter? Atau saya sendiri langsung? Saya langsung saja ya. Bentar. Oke, sudah terlihat di layar. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat, Mas Hanif. Sudah terlihat, oke. Ya, silakan. Oke, mungkin langsung saja. Ya, terima kasih Bupanya di atas introduksinya tadi. Ya, emang sustainable construction ini lagi ngetrend nih, terutama di luar negeri. Dan mungkin di Indonesia ini akan sedang dimulai, jadi pembangunan yang memperhatikan dengan lingkungan dan alam sekitarnya. Ya, ini sedikit tentang saya. Kayaknya saya harus banyak belajaran sama Bu Faridah. Maaf, ini saya belum PhD, jadi baru masuk di Belgia dan saat ini masih di Indonesia, belum berangkat. Memang pengalaman saya setelah dari satu, terus langsung ke S2 di Paris, kemudian selama di Timur Tengah, kemudian di Jerman. Tahun 2020, saya balik ke Indonesia, gabung dengan JAPRO, sekarang di proyek Jakarta International Stadium, bangun stadion itu di Jakarta Utara. Dan baru tahun ini saya keterima PhD di Belgia, tapi kemungkinan besar, ya ini karena sulit, proyek ini juga harus dikejar, saya juga harus studi, dan saat ini masih pandemi, jadi sementara ini komunikasi dengan pihak promotor masih online. Jadi, belum bisa berangkat ke Belgia. Berikutnya, alhamdulillah ini saya kasih beberapa macam bahasa asing. Dan mungkin yang menarik ini, di Indonesia ini sudah ada organisasi yang namanya Green Building Council Indonesia, dan mereka mengadakan pelatihan internship profesional. Jadi, ini semacam kalau di Amerika namanya adalah leadership untuk pelatihan green building. Saya enggak tahu, di ITS sudah ada yang ikut green building belum untuk pelatihan GPC ini, atau mungkin sejenisnya. Kalau pelatihan belum ada, tapi di persilah, gini, kami juga ada beberapa pelatihan tapi dengan green ship. Tapi kalau untuk internal ITS sendiri masih belum ada. Belum ada, ya. Ya, mungkin langsung aja. Mungkin deket-deketnya ini, saya cerita sedikit aja tentang Danau Aral ini. Jadi, kalau saya dulu masih SD ya, tahun 90-an, Danau Aral memang Danau tapi laut, jadi danau terluas. Sangat luas sekali, sehingga dinamakan oleh, sehingga dikenal dengan nama Laut Aral. Tapi saat inilah, makin lama itu, luasnya makin menyempit. Mungkin tinggal satu persennya saja. Dan efeknya enggak cuma airnya habis, ya sudah lah. Enggak cuma itu, karena ketika airnya itu habis, banyak labisan dapam, labisan garam. Dan ketika diterpahol oleh angin, garam ini sampai terbawa angin sampai sejauh 500 km. Jadi mungkin dari, secara dari Surabaya, ke Jogja, akibatnya adalah banyak rumah-rumah karena terkena garam. Akhirnya keropos, kerusak, mesin-mesin juga, dan bahayakan kesehatan. Banyak orang yang terkena kanker akibat labisan garam yang terbawa oleh udara ini. Jadi ini efek lingkungan yang sangat nyata, dan ini terjadi di daerah Uzbekistan sana. Dan jangan sampai kejadian lah di Indonesia. Walaupun kita sudah tahu ada laporan NASA, katanya pesisir utara akan tenggelam, ya kita berusaha sedemikian rupas, sebaik mungkin lah, kalau itu jangan sampai terjadi. Itu mungkin cerita-cerita sedikit aja untuk membuka. Berikutnya, sebagai seorang civil engineer, jangan dikira emisi global yang terjadi di dunia ini, kita nggak berkontribusi. Mungkin seolah-olah kalau di Jakarta kan banyak, mungkin truck-truck yang asapnya hitam, seolah-olah atau motor atau mobil, seolah-olah itu adalah kontributor emisi terbesar. Itu kalau menurut laporan ini, sekitar 22 persen. Industri sekitar 30 persen. Sedangkan di sektor civil sendiri, itu sekitar 11 persen. Jadi cukup banyak ini. Jadi dari, itu hanya building, smartless, and construction. Dan belum termasuk operasionalnya. Untuk building operation, yaitu untuk pemakaian AC, itu sekitar 28 persen. Jadi ini cukup banyak sekali kontribusi dari sektor bangunan. Kalau di total, sekitar hampir 40 persen kontribusi bangunan terhadap emisi global ini sendiri. Berikutnya adalah risiko lingkungan yang terjadi di Jakarta. Jakarta termasuk yang paling kategori berisiko dalam hal lingkungan ini. Bahkan jauh di bawah Manila, jauh di bawah Wuhan. Ini memang surveinya ini tidak meng-cover kata Surabaya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa di Indonesia, isu lingkungan ini adalah hal yang sangat nyata sekali, dan kita harus take action akan hal ini. Berikutnya ini adalah, jadi mungkin saya jelaskan sedikit. Jadi isu lingkungan ini, ini enggak cuma untuk membuat lingkungan menjadi hijau, asri, bersih, nyaman, enggak. Tapi ini juga berhubungan dengan ekonomi. Ketika sebuah negara pembangunannya itu memperhentikan lingkungan, ada trend yaitu mereka itu mesti JDP-nya itu tinggi. Dan ini sudah dimodalkan oleh Kementerian BPN, yaitu untuk melakukan percepatan antara Indonesia lepas dari situasi sekarang, itu di sekarang di middle income, agar lepas dari middle income menjadi high income country, itu dilakukan percepatan dengan mendorong yaitu green economy, dengan mendorong pembangunan yang rendah karbon. Ini di semua sektor. Karena enggak mungkin yang namanya net zero emission, tapi di sektor pembangunan emisinya masih tinggi. Jadi ini di semua sektor harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi efek domininya seperti ini. Ketika semua memperhatikan lingkungan, maka disitu akan ada inovasi, akan ada pendidikan, dan ini akan ada collateral effect di sektor ekonomi, di sektor teknologi, dan ini akan membantu perkembangan ekonomi dari suatu negara itu sendiri. Dan ini adalah kira-kira peraturan mengenai green building yang ada di Indonesia. Yang patut kita, yang intinya adalah mungkin yang di bagian bawah itu, hanya ada tiga kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, dan Semarang, yang telah memiliki peraturan mengenai bangunan hijau. Di kemantinan PUPR sendiri, itu baru senang jahatan. Peraturan PUPR nomor 21 tahun 2021 itu baru saja keluar, itu juga mengenai bangunan hijau. Saya enggak tahu di Surabaya sudah ada atau belum, tapi sepertinya belum ya, Bu Faridaya, mengenai peraturan bangunan hijau di Surabaya. Kalau saya belum. Belum ya? Iya. Kayaknya harus berada di, apa, untuk berkompetisi dengan Jakarta mungkin perlu dilakukan mengenai peraturan bangunan hijau ini sendiri. Ini adalah mengenai rating bangunan hijau, kalau di Amerika namanya LEAD, kalau di Indonesia namanya Green Ship, yaitu dari Green Building Council Indonesia, kira-kira kalau di QBC ini ada enam kategori, pertama yaitu ASD, yaitu tentang arsitektur, tentang site development, sekitar 17 persen poinnya, kemudian ada MRC, tentang material resource, terus ada BEM, yaitu tentang building environmental management, yaitu tentang efek lingkungan, kemudian ada IHC, yaitu tentang health control, indoor health control, EEC yaitu tentang energy efficiency, 26 persen, BAC yaitu tentang water concentration, sekitar 21 persen. Berbeda dengan LEAD, di mana energy efficiency, yaitu EA, kemudian energy efficiency, sekitar 30 persen. Jadi di LEAD, untuk energy efficiency sendiri ini adalah lebih besar ketimbang QBC. tapi ini bukan berarti LEAD lebih baik dari QBCI, karena sektor apa, untuk AIR yaitu WAC, kalau di LEAD namanya WE ini water efficiency, di QBCI, masalah AIR ini jauh menurut, memiliki porsi yang lebih besar ketimbang LEAD, ini bisa dipahami karena, terutama di Jakarta, masalah utama adalah masalah air, yaitu extreme groundwater extraction, sehingga menyebabkan penurunan muka, penurunan tanah yang berlebihan, dan kemudian masalah energy efficiency, yaitu masalah karbon, masalah listrik yang berlebihan, jadi penghematan, jadi harus imbang antara penghematan energi, dan juga penggunaan AIR. Ini hanya sekedar intermissu saja, jadi mengenai rating green building yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih banyak, seperti di Inggris, yang pertama kali namanya BREAM, B-R-E-A-M, di Jerman juga ada sendiri namanya DGNB, kalau di Singapura namanya, saya lupa Green Mark for Green Star, kemudian tiap negara itu ada sendiri, dan di Indonesia itu GBCI. Oke, memang dari segi green building ini mungkin dari sektor sipil mungkin kurang menarik, karena memang dari, saya kembali ke selat sebelumnya, misalnya di GBCI sendiri, bagaimana kita bisa berkontribusi, dari sektor sipil kita bisa berkontribusi, misalnya dari material, penggunaan material yang ramah lingkungan, yaitu di emersi, kemudian kita juga bisa menggunakan, beton yang mengandung dengan menggunakan fly ash, sehingga mengurangi karbon, yang ada di, sehingga menggunakan karbon, sehingga bisa mengurangi emisi, mengurangi emisi karbon maksud saya, kemudian kita juga berinovasi dengan menggunakan, untuk masalah air ini, yaitu menggunakan, misalnya seperti ini, jadi untuk ground extraction ini, bagaimana caranya agar ekstraksi tanah ini tidak berlebihan, yaitu dengan menginjeksikan kembali, air yang ada di surface ini kembali ke dalam tanah. Dan ini adalah sekitar gambaran, bagaimana memang harga bangunan di bagian sipil, itu memang tidak sebanding dengan total biaya yang harus dilakukan, mungkin kecuali kalau di pembangunan di kudang, pembangunan biaya struktur sekitar 50%, sedangkan di kantor sendiri hanya 18%, artinya memang inilah menggambarkan, ini loh, angka yang bisa kita kontribusikan, terhadap pembangunan hijau itu sendiri. Di HRS kita bisa berkontribusi sekitar 25%, di bangunan industri sekitar 30%, jadi ini bervariasi. Ini memang, secara umum seperti ini, berbeda dengan bangunan di Jerman, bangunan di Jerman, untuk struktur itu bisa mencapai hingga 48% itu sendiri. Jadi memang struktur mereka lebih banyak, lebih menggunakan, maksud saya, struktur mereka lebih boros biaya, sehingga dari situ mereka bisa, institusi berjerman, bisa lebih berkontribusi terhadap pembangunan hijau itu sendiri. Bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap pembangunan itu, seperti yang saya jelaskan tadi, pertama yaitu dari desain, desain yang ekonomis, desain yang tidak over-design, kemudian dari segi material, dengan mengurangi water footprint, carbon footprint juga, kemudian dengan menggunakan sistem, 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 tool, dan berbagai macam rating tools yang ada. ACSI sendiri, American Institute of Civil Engineers, mengeluarkan sustainability guidelines bagi para institusi struktur, agar pembangunan itu in line dengan green building itu sendiri. Ini adalah bagaimana kita bisa mendukung pembangunan green building itu, yang mendukung pembangunan berkelanjutan, dan yang akan menggunakan, pertama yaitu desain yang sangat efisien, kita bisa menggunakan distress, atau light with structure, atau material misalnya, menggunakan struktur kayu, penggunaan struktur kayu dan desain yang memang belum semasif di Eropa itu sendiri, walaupun kita berdusen kayu terbesar di dunia. Kalau di Jerman itu banyak gudang-gudang dengan konstruksi kayu, kalau Indonesia masih menggunakan struktur baja. Saya enggak tahu ini kenapa Indonesia konstruksi kayu jarang digunakan. Setahu saya mungkin kalau jembatan-jembatan dari struktur kayu itu masih kebanyakan dari zaman Belanda. Kemudian dari desain... Rayap. Rayap mungkin, Cak. Rayap. Ya, mungkin untuk bisa jadi rayap, tapi kan sekarang sudah ada anti rayap teknologi. Sekarang jembatan Belanda itu saya enggak tahu kena rayap, kayaknya. Atau mungkin sleeper yang ada di rel kereta api, sleeper yang dulu yang dari kayu itu kan. Kayu besi. Nggak kuat deh kalau kayu seperti itu. Dan di Jerman itu kan kayaknya ada di treatment sedemikian rupa. Sehingga kembang susutnya enggak tinggi. Memang iklimnya mendukung karena iklimnya kering. Seperti di supermarket Rewe di Jerman itu dengan pentang sekitar mungkin 25 meter, 30 meter itu dengan menggunakan kayu. Kayanya memang bagus ya. Jadi, kalau di Indonesia yang pembangun kayu yang pertama itu mungkin di velodrome, di stadion velodrome di Jakarta itu ada juga menggunakan struktur kayu. Tapi mohon maaf ini, mereka membawa insinyur yang dari Jerman untuk membangun velodrome itu, struktur kayunya ini. Kemudian saya lanjutkan kembali. Mungkin masalah hidrologi terasa, kita bisa menggunakan sistem zero runoff, yaitu konsep di mana ketika air hujan menimpa suatu bangunan, air hujan itu jangan sampai masuk ke saluran kota. Jadi air hujan itu, entah gimana caranya, itu harus kembali di-reset bangunan itu sendiri. Jadi harus diinjeksikan kembali ke dalam tanah. Atau air hujan itu dipergunakan kembali untuk kepentingan bangunan itu sendiri. Nah, karena itu kenapa ketika bangunan itu menggunakan air tanah, itu kalau mungkin rumah kecil mungkin enggak terlalu masalah. Ketika gedung 50 anten menggunakan air tanah, itu sangat berbahaya sekali karena mengurangi sumber air tanah, akhirnya akan terjadi settlement. Dan walaupun rumah kecil, ketika menggunakan, kalau satu rumah kecil, enggak masalah. Kalau ada satu juta rumah, satu juta rumah, satu juta kompleks misalnya, dan mereka semuanya yang menggunakan air tanah, lambat laun, air tanah akan berkurang, akan terjadi settlement, dan akhirnya akan terjadi intrusi air laut masuk ke dalam permukaan tanah. Dan inilah yang harus kita aware. Memang kalau kita harus menggunakan pump, punya ada BLP, yaitu untuk tagihan bulanan dari BDAM. Tapi ini untuk ke depannya, ini yang paling apa namanya, opsi yang paling bagus lah. Memang kita menggunakan air tanah. Sekarang di Jogja sendiri, mungkin pernah melihat video ya di Youtube. Saya enggak tahu, katanya itu karena terlalu banyak, sama, apa, extreme groundwater extraction, akhirnya terjadi, ada sebagian daerah yang terjadi kekurangan air tanah. Jadi seperti itu. Oke, kemudian berikutnya adalah proyek delivery dari si manajemen komonstruksi, punya row safety pertama. Terus, on schedule dan on schedule yang saya underline, yaitu ketika suatu project itu EOT itu ada exit, misalnya ketika suatu project itu molar, molar-nya terlalu lama, seperti di bandara, di Jerman, kalau asal bandara, saya lupa namanya itu. itu molar-nya bertahun-tahun, itu tentunya ada apa namanya, tos yang dikeluarkan terlebih dahulu. Artinya apa? Akan ada resources, terutama untuk mesin-mesin atau polusi, itu akan menambah polusi dari suatu proyek itu sendiri. Dari mesinnya, dari materialnya, dari macem-macemnya. Jadi seperti itu. Kemudian, dengan penggunaan BIM, ini memang suatu hal baru, mungkin di Indonesia, tapi ini kalian common di luar negeri, yaitu menggunakan BIM information modeling. Dengan BIM, kita bisa lebih memiliki gambaran di awal, sebelum desain itu dieksekusi di lapangan. Mungkin kalau cuma bangun gudang atau bangunan suatu dua lantai, mungkin BIM tidak terlalu diperlukan, tapi ketika bangunan suatu suatu gedung yang kompleks dengan material MIP yang kompleks, dengan asetral yang kompleks, semoga BIM itu sangat perlu, sehingga kita bisa tahu gambaran, oh, nanti kalau seperti ini, materialnya akan seperti ini, dan itu akan mempercepat proses pengajaran itu sendiri, efek lebih efisien dan lebih efektif. rekodnya ketika masa Obersi dan Maintenance karena semuanya sudah tersetur secara digital di situ, jadi ini kalau dari segi pemerintahan itu ada transparansi, tapi kalau dari segi engineering, segala sesuatunya itu bisa dinyatakan. Misalnya, apa namanya, alat X ini akan haus dalam umur sekian tahun, itu sudah tercatat. Jadi, apa namanya, lebih-lebih terencana well-planned. Ini adalah ini prakses sendiri ketika masih di Oman, yaitu memakai kristas struktur. Ini lebih efisien. Saya dulu, apa namanya, bangunan sampai 25 meter flat slab dan tanpa balok, kecuali hanya di pinggir, yaitu di perimeter. Ini memang sangat efisien sekali. Berbeda dengan misalnya di Indonesia yang mungkin ini belum common. Kalau di Indonesia ketika bangun suatu juta misalnya, sangat konvensional, itu antara beam dan lantainya dan slab-nya itu selalu kayak beam dan slab. Jadi, mungkin yang flat slab itu belum common di Indonesia. Sedangkan di Arab itu sangat common terutama di Timur Tengah. Kenapa? Karena itu lebih efisien secara-cara struktur lebih efisien. ketika MIP nanti dipayangnya nggak usah kalau kena beam nggak harus turun, terus naik lagi karena ada baloknya terus-lurus lagi jadi lebih efisien dan mengurangi tinggi bangunan itu sendiri. ketika menggunakan flat slab artinya clear height-nya itu tidak setinggi ketika menggunakan balok dan slab itu. Ketika artinya tinggi kolomnya bisa dikurangi dan ada penghematan material total-material di situ. Di fondasi pun waktu itu ketika masih di Timur Tengah saya juga menggunakan poster yang jadi lebih efisien. pengerjanya juga bisa lebih cepat. Ini seperti ini. Jadi nah kira-kira perbedaan seperti ini antara flat slab yang kanan dan yang kiri menggunakan balok dan slab biasa yaitu ada apa namanya pengen jadi lebih ting karena IPA MIP-nya itu harus turun di bawahnya balok baru-baru tebal-balok sendiri di bawahnya slab bisa sampai 30 cm sedangkan kalau flat slab seandainya ada MIP itu pun ya flat lurus sehingga tinggi bangunan bisa lebih efisien bisa lebih rendah ketimbang balok dan slab itu sendiri jadi lebih ada head saving di situ berikutnya adalah inilah trend di Eropa yaitu bangunan itu exposed jadi enggak dicat enggak di apa-apain dan itu tentunya juga menghemat biaya dan menghemat dari biaya pengecehatan dan lebih ramah ningwan karena kalau cat biasanya kadang mengandung bahan-bahan yang bangunan dengan bangunan cantik dengan bangunan yang sudah dicat terus dipamer di jadi lebih indah ini adalah contoh dari bangunan di kampus di Universitas yang ini adalah desain yaitu mungkin sebagian dekatan yang menjadi struktur ada konsep ini ini konsep artikel sebelumnya tapi bisa diterapkan di tenis juga yaitu ketika form follow function yang kiri misalnya yaitu kalau yang konvensional yang dulu awal-awal yaitu ketika ada struktur dibebannya ada tension dan compression kemudian menggunakan sistem shell dan sekarang yang baru adalah light width structure yaitu dari pengembangan apa namanya dari pengembangan sistem struktur itu sendiri jadi lebih ringan material lebih sedikit dan mengerjaan lebih cepat contoh dari light width structure ini sendiri mungkin di Indonesia belum ada tapi ini sudah common sekali di luar negeri mungkin yang paling simple yaitu apa namanya apa ya payung yang ada di Masjid Nabawi itu yang struktur light width yang paling simple itu sangat ringan sekali tapi bisa melebar dan bisa menahan beban 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 angin beban hujan tapi itu sangat baik misalnya menggunakan yang atap dari beban atau atap dari baja pertama itu lebih cantik lebih ringan dan lebih mudah untuk dilaksanakan berikutnya adalah forms for energy ini adalah trend yaitu rasinya antara core wall lantai struktur itu sendiri misalnya kalau di daerah yang 4 musim di daerah dingin di daerahnya jak paisal misalnya yang paling efisien yaitu ketika bangunan itu menggunakan struktur sirkuler dengan core wall di tengah sedangkan kalau kita di negara tropis core wallnya itu di sisi di sisi barat dan timur yaitu ketika ada matahari terbit dan tenggelam itu ada sinar kita langsung ke bangunan sehingga penggunaan energi AC bisa lebih efis misalnya kalau core wallnya itu di sisi utara dan selatan artinya apa namanya jahaya sinar matahari masuk ke sisi barat dan sisi timur pengguna gedung akan lebih panas penggunaan AC tidak akan lebih boros jadi penggunaan energi ketika building itu masuk masa operasional akan lebih akan lebih boros ini akan ada emisi yang akan lebih ini dari sisi energi mungkin ada kritikan yang sisi gedung yang untuk tropical ini mungkin akan membuat bangunan tidak mungkin kurang stabil karena sisi apa namanya core wallnya hanya di sisi utara dan selatan sorry di sisi barat dan timur ini sebagai struktur yang jenet untuk bisa diakali kita bisa menambahkan sisi perwall mungkin di tengah-tengahnya untuk memperkuat penggunaan akan lebih stiff bisa juga dipasangin sabo beam yang besar di sisi sepanjang perimeternya sehingga bangunan akan lebih stiff sehingga mood of structure-nya itu the first mode the second mode akan lebih stabil ketika terjadi beban material terutama beban gempai seperti yang sering yang terjadi di Indonesia dipanjang lagi saya ingin sharing yaitu konsep gedung di di frankfurt di jerman ini european central bank yang pernah ke frankfurt pasti pernah melihat ini di kawasan premium jadi misalnya dalam suatu desain beban angin selalu kita anggap sebagai beban tapi angin kita pernah kita anggap sebagai sahabat yang bisa kita harus manfaatkan angin tidak seolah-olah angin itu harus menjadi musuh dalam sebuah desain dalam konsep di European Central Bank desainnya itu angin akan dialirkan di tengah-tengah anterium kemudian disalurkan ke dalam bangunan itu sendiri untuk menambah sirkulasi udara kemudian disalurkan ke ruangan-ruangan yang lain jadi sebagian angin itu akan menambah sirkulasi udara dalam kudung itu sendiri jadi kalau angin ini semuanya diperhitungkan sebagai beban strukturnya akan lebih boros ketika angin itu diperbolehkan masuk masuk-maski ruangan-ruangan sehingga ruangan bisa menjadi lebih enak untuk dihuni dan beban angin sendiri tidak terlalu besar dan struktur tidak terlalu tidak terlalu besar karena semua angin karena ada angin yang diperbolehkan masuk ke dalam struktur itu sendiri berikutnya ini saya ingin sharing mengenai poyek saya di Jakarta National Stadium ini kalau JIS ini telah mencapai standar greenship yang tertinggi yaitu greenship platinum minum ini adalah sulatnya dari DBC ini adalah mohon maaf sebentar anak saya nangis sebentar saya sebentar terima kasih oke selanjutnya sekali maaf tadi ada apa saya harus mursi anak saya oke ini adalah proses sertifikasi yang terjadi di JIS prosesnya memang sangat lama yaitu di greenship sendiri ada dua proses yaitu ada dua macam assessment assessment ketika tahap design yang kedua adalah assessment pada tahap ketika pengoran itu memasuki masa operasional yang pertama adalah design recognition yaitu pada tahap design ini untuk mengingkulasi para insinyur itu sendiri bahwa usaha mereka ada hasilnya telah masuk apa namanya telah memiliki terawas pada tahap ini misalnya dan sedangkan pada tahap setelah masa operasional nanti maka akan di onset survey di onset verification apakah kenyataan yang ada di bangunan itu telah sesuai dengan disen itu sendiri pertama ini yang tadi saya jelaskan di greenship yang pertama adalah IPDPE site development itu ASD ini lebih ke architectural tapi tidak apalah kita bicara sendiri ini 14% ini tidak termasuk lapangan bulanya dan kedua pembangunan transat ini itu harus terintegrasi dengan moda transportasi itu sendiri jadi misalnya kalau pembangunan itu jauh dari sarana transport publik maka orang akan menggunakan mobil yang artinya akan menambah emisi sedangkan digit nanti akan terintegrasi dengan semua moda transportasi dan orang akan di encourage untuk menggunakan transportasi itu sendiri dan memang digit itu tempat padanya memang sangat-sangat terbatas sekali ini bukan karena apa-apa ya karena memang meng-increase orang akan menggunakan public transport dan melihat dan melihat dan menikmati area dan fasilitas di stadion ini dan berikutnya adalah digit yaitu yang saya jelaskan tadi yaitu konsep zero runoff yaitu untuk hujan yang dari apa tatak lola air yang berasal dari atap semuanya akan masuk ke dalam sumber secapan juga dengan tatak lola air yang dari luar bangunan jadi intinya bangunan ini bisa sebegian rupa agar air tidak ada yang mengalir ke dalam saluran kota ini ini adalah energi efisiensi efisiensi di di jepang stadium fasadnya itu sendiri memiliki lubang-lubang perforated dengan sekitar 50% sehingga nilai ototv-nya itu sangat rendah 16,21 Watt per meter ini jauh sekali dengan standar ini artinya apa artinya begini jadi ketika suatu bangunan itu dari kaca semua artinya panas akan masuk artinya akan banyak energi yang apa namanya ya energi yang harus didik ketika panas masuk artinya akan banyak energi yang yang diperlukan untuk meninggikan dalam suatu ruangan itu tapi ketika dan di sisi yang lain bangunan itu juga memerlukan pencahayaan yang bagus ketika bangunan itu gelap artinya akan lebih banyak lampu yang diperlukan untuk menerangi menerangi dalam intral bangunan itu sendiri jadi ini harus imbang antara konsep pencahayaan dan juga konsep dengan apa namanya pendinginan dalam ruangan itu sendiri disini teknik sivil bisa apa namanya mungkin bisa berkontribusi dalam suatu bangunan itu mendesain bangunan sedemikian rupa agar nilai nilai operasional bangunan nanti itu antara keseimbangan antara pencahayaan dan juga pendinginan dalam ruangan itu bisa 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 seimbang karena suatu hal yang mungkin apa namanya mungkin bisa dianggap berlawanan berikutnya yaitu konservasi air seperti yang tadi saya jelaskan yaitu menggunakan konservasi zero runoff semua apa namanya semua air hujan yang didesain itu menggunakan sekitar setelah menerjain bangunan misalnya dengan desain hujan 50 tahunan atau 100 tahunan atau sekitar dengan X tahunan maka desain ini maka air hujan yang telah kita desain ini sedikit kita desain agar tidak mengalir ke dalam seluruh kota khusus disini sendiri telah didesain dengan menggunakan 100 tahunan untuk hujannya dan juga tidak menggunakan air tanah sama sekali yaitu untuk mengurangi konservasi yang terjadi di Jakarta selama ini ini adalah grafik dari sumber-sumber resapan yang ada di dan juga kolam untuk retensi air hujan di JIS sendiri itu dikanya ada danau cincin kalau kita lihat yang di atas ada danau cincin itu danau yang yang di yang yang di kanan bawah ke danau tapi di CIS itu sendiri airnya akan tidak akan dibuang disitu kalau dibuang disitu artinya akan bisa menambah beban saluran dan di kota jadi sumber resapan sendiri membuat kompetensi sendiri untuk semua akan dimasukkan ke dalam tanah dan untuk pengumpuran akan dipor sampai ke lapisan pasir jadi tidak dipor sampai ke dalam 5-6 meter untuk sumber resapan sampai ke dalam lapisan pasir di api fire nya menggunakan material yang ramah lingkungan material yang private menggunakan fly ash ini konsep yang mungkin kita bisa support dari sisi civil engineering ini mungkin lebih ke fisika bangunan di teknik fisika tapi tidak apalah kita belajar sedikit itu mengenai pencahayaan visual comfort thermal comfort ini juga harus di diperhatikan di sendiri jadi ketika sun pressure dimana ketika suatu kemuruh berapa luks pencahayaan itu semua telah didesain dengan sangat baik mengenai standar yang ada itu kalau thermal comfort mengenai standar ASHRAE kalau standar FIFA dan ini mengenai pengelolaan sampah di situ sendiri jadi ini lebih ke teknik lingkungan saya belajar sedikit mengenai pengelolaan sampah berapa kira-kira sampah yang akan bisa yang akan diciprit ketika ada nonton jumlah kita ada 82.000 jadi 82.000 berapa yang bisa di berapa sampahnya berapa bagaimana halur sampah itu sendiri bagaimana berapa read skala beratangan terksam itu telah dihitung sedemikian sehingga tidak akan terjadi penumpukan sampah mungkin cukup ini dulu terima kasih atas waktunya mohon maaf jika ada yang kurang silahkan kalau ada waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator dan presenter terima kasih terima kasih terima kasih mas Hanif presentasinya sangat keren jadi tadi menunjukkan apa saja yang sudah tadi di dunia konstruksi ini misalnya apa yang harus dikerjakan misalkan rekayasa konstruksi apa yang perlu dikerjakan di beberapa negara di dunia ini baik saya buka pertanyaan di sesi diskusi ini mungkin untuk sesi yang pertama ada tiga pertanyaan Bapak Ibu Mas dan Mbak bisa bertanya langsung atau lewat kolom chat silahkan silahkan Cik Afaisal tidak enak tidak enak tidak enak tidak enak tidak enak tidak enak Cik Aya yang seroboh Ya Cik Hanif bagus apa presentasinya dan ya betul ini masalah saya juga pemerhati masalah bangunan meskipun aku bukan orang sipil tetapi aku sangat kin sekali dengan masalah bangunan ini juga melihat konstruksi-konstruksi perbedaan antara di beberapa negara karena saya mengunjungi juga meskipun tidak kerja Cik Hanif kayak Cik Hanif ke Oman kerja ke Frankfurt kerja kalau saya 10 hari 10 hari keliling keliling Middle East Eropa dan sebagainya jadi saya melihat juga saya juga atau tidak dalam arsitektur dan apa ya teknikan sipil dalam medieval period juga jadi saya yakin sekali dengan ilmu bangunan ini tetapi yang saya tanyakan untuk pertama ini Cik Hanif dan juga mungkin ke Ibu Farida bagaimana tentang apa yang disampaikan Cik Hanif tadi itu bisa diimplementasikan secara efektif di Indonesia tentu saja tentu saja implikasi besar satunya yang dilakukan kalau ini semua diimplementasikan maka jelas cost yang cukup besar ke depannya mungkin cost ke depannya besar karena melibatkan beberapa material yang khusus desain yang khusus yang sebelumnya tidak banyak dikenal oleh orang Indonesia seperti di Indonesia sekali seperti masalah ventilasi banyak orang rumah belawuen hanya bondo asetok supaya tidak panas akhirnya dingin tetapi humid akhirnya belawuen semua sistem ventilasi tidak bagus tapi yang saya tanyakan apakah ini itu regulasi atau implikasi dari green building ini apakah ada seperti channelnya di pemerintah kalau saya tadi lihat ada peraturannya di Jakarta di Semarang di Bandung apakah ini itu adalah merupakan suatu peraturan yang harus wajib fardu kifaya atau memang hanya sunah begitu peraturan ini sebab kalau di Eropa bangun rumah bangun sekarang itu harus mengikuti peraturan bangunan baru seperti hanya kasus untuk jeding dan perpipaan itu harus dan juga sistem isolasi rumah itu diperbarui setiap 2-3 tahun di Skandinavia ini seperti dulu untuk jeding itu tidak boleh pakai slab terus habis itu diglase atau pakai tile keramik tile tackle tetapi sekarang tidak boleh harus pakai ada in-house khusus supaya air tidak rembes dan sebagainya juga sistem perpipaan harus ada double tubing supaya untuk menghindari kebocoran dan perusakan konstruksi itu sendiri akibat kalau ada pipa bocor saluran air bocor dan sebagainya seperti sistem isolasi dan sebagainya itu harus dilaksanakan harus dilaksanakan harus dilaksanakan seperti peraturan-peraturan di Jerman saya kira sama dengan di Skandinavia ini itu harus dilaksanakan Mas Cak Hanif Cak Hanif tahu sendiri jadi harus dilaksanakan harus pakai itu kalau tidak pakai itu ada implikasinya seperti masalah insuransi dan sebagainya tidak akan terpenuhi bagaimana cara menimplementasikan di Indonesia teori-teori mungkin bisa implikasi teknik bisa dilakukan tetapi bagaimana caranya menimplementasikan secara efektif di Indonesia karena memang seperti kasus air bawah tanah dan sebagainya itu besar seperti yang ada di Jakarta kasus Aralsi Aralsi itu tidak hanya yang dekat ke sana saya pernah ke Uzbekistan tahun 2019 itu liburan ke sana lihat itu bahwa sebenarnya bukan hanya karena masalah lingkungan tetapi karena masalah dulu pada waktu zaman Soviet itu dibendung beberapa saluran air ke Aralsi untuk mengairi beberapa daerah akhirnya daerah yang di mainstream-nya itu dry out karena dibendung ke beberapa aliran-aliran karena itu pada waktu itu kurang asesmen lingkungan juga akhirnya bukan hanya karena faktor pemanasan global dan sebagainya itu karena salahnya Soviet dulu melakukan pembendungan beberapa mainstream-nya di Aralsi tetapi bagaimana cara mengimplementasikannya di Indonesia supaya lebih efektif untuk dilakukan atau dilakukan aksi pada beberapa bangunan baru atau bangunan publik atau bangunan rumah apakah bisa atau visible untuk dilakukan di Indonesia itu yang maksud saya dengan peraturan pemerintah karena di Indonesia saya kira peraturan hanya peraturan enggak 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 implikasinya kalau melanggar peraturan itu terutama masalah bangunan itu yang saya pahami jadi bagaimana caranya untuk melakukan hal ini secara efektif di tanah air begitu terima kasih sampai selamat penanyainya bagus sekali silahkan Mas Janif untuk menanggapi yang Danau Laut Arawal tadi ya emang itu Soviet yang pembangunan yang tidak memperhatikan lintungan memang untuk penerapan peraturan di Indonesia ini sendiri membutuhkan komitmen dari dari semua pihak dan memang jadi disertasi saya di S3 di Belgia itu mengenai penerapan green building di Indonesia ini sendiri kan pemerintah ini sudah meragetkan untuk net zero emissionnya itu kalau tidak salah di tahun 2070 intinya kalau itu bisnis dengan keadaan yang biasa jadi perlu ada percepatan-percepatan kalau karena tahun 2070 itu terlalu lama sehingga apa namanya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah masyarakat itu sendiri akan tercapai idealnya itu paling cepat kalau selesai di tahun 2045 atau tahun 2050 mungkin pertanyaan adalah how to make it happen ini memang pertanyaan yang cukup sulit ini masalah peraturan berbeda sekali dengan di Eropa yang memang peraturan sangat strik sekali seperti yang tadi oleh diceritakan Cah Faisal tapi mungkin bisa dimulai dari kita sendiri yaitu misalnya seperti ini mengenai apa namanya kalau dari sisi bangunan misalnya dari pihak maaf mohon maaf mungkin di Surabaya belum ada peraturan dari green building mungkin pihak ITS bisa menginisiasi bagaimana penerapan peraturan green building yang ada di Surabaya di misalnya sebagai contoh kalau yang di sektor konsultan atau kontraktor mungkin bisa menginisiasi bagaimana caranya agar pembangunan itu lebih memperhatikan lingkungan karena ketika kita bicara desain yang efisien dari sisi struktur itu kan gak cuma menguntungkan gak cuma menguntungkan dari sisi lingkungan karena lebih efisien tapi juga lebih menguntungkan di sisi klien dan di sisi kontraktor itu sendiri mengenai pemilihan bahan memang terkadang yang ada di mindset kita ketika kita menggunakan konsep building itu selalu mahal bahan itu gak selalu mahal bisa dianalisa secara ekonomi kapan BEP-nya kapan BEP-nya dan disini kita memerlukan kerjasama kolaborasi dari semua pihak yaitu ketika masa payback-nya dipublikasi secara luas BEP-nya ini gak lama misalnya dalam waktu 3 atau 5 tahun ini udah bisa BEP mungkin maksimal 7 tahun ini bisa BEP jadi masyarakat akan tertarik jadi hidup yang sehat yang ramah yang asri itu gak mahal inilah yang perlu dikampanyekan secara luas dan dari sisi desain kita gak bisa lah kita 100% meniru apa yang ada di Eropa karena akan sangat kosli apalagi kita memiliki iklimnya yang berbeda disana buat iklim dari 4 musim dan kering dengan Indonesia tropis dan humid dan kita mengembangkan kita ambil sisi positifnya misalnya gini apa ya untuk rumah kalau rumah itu ventilasinya bagus ini kan kerjasama antara bidang sipil arsitek dan juga bidang fisika bangunan mungkin kalau boleh saya esulkan di teknisi sipil adalah mungkin semacam introduction pengantar karena bangunan itu gak cuman sipil gak cuman arsitek gak cuman tapi kolaborasi dari ketiga pihak ini jadi mungkin bisa diperkenalkan apa sih fisika bangunan itu apa sih gimana sih bangunan itu bisa nyaman dan AC nya bisa hemat sehingga energi operasionalnya itu gak terlalu gak terlalu mahal dari sisi itu dari sisi operasional mungkin dari sisi ventilasi gimana caranya mendesain bangunan sedemikian rupa agar ventilasinya dapat nilai audit tv-nya itu kecil sehingga dan juga desain strukturnya itu oke misalnya gini kalau kita mungkin bisa melihat di mesjid kurdoba mungkin ya di Andalusia sekarang mungkin gak jadi mesjid lagi itu kan saya gak pernah kesana tapi saya baca-baca saya dengar itu di desain sedemikian rupa tanpa tanpa dulu kan gak ada sistem soal sistem tapi ketika khotip itu khutbah apa namanya suaranya terdengar sampai di soft belakang barang itu mesjid yang sangat luas sekali mungkin kalau saya saya pernah kesana mungkin bisa cerita lebih banyak itu kan kerjasama jadi antara fisika fisika bangunan dan juga dari sisi sipil jadi orang sipil sendiri juga harus kuat nih pemahaman fisika bangunannya sisi tata letak suara mungkin dari sisi apa namanya dari sisi kalian diperlukan untuk pada tahap ketika bangunan ini masa personal and maintenance mungkin seperti itu iya iya betul Cak Hanif saya pernah ke Cordoba ya dua tiga kali ya memang apa akustiknya di desain sedemikian rupa seperti tidak hanya di Cordoba juga tetapi di masjid-masjid seperti di Turki ya tetapi yang saya menarik saya ingin bagi experience adalah tentang waktu saya berkunjung ke Yazid Abarku di Iran ya jadi pada waktu itu kita ada seperti bangunan saya lupa namanya tapi Ewan namanya tapi ada yang khusus disana jadi seperti mereka membuat seperti balok balok besar ke atas namanya wind catcher kalau bahasa Inggrisnya bahasa Persianya saya lupa saya diberitahu pada waktu itu tapi kesana juga di Abarku itu terus ada wind catcher jadi bangunan itu panas disana kan panas 48 452 jadi mereka bangun seperti wind catcher itu sejak zaman sasania sebenarnya tetapi diadopsi oleh Islam Abasyah dan seterusnya dan seterusnya apa namanya wind catcher itu ada seperti semacam bangunan balok terus habis itu ada beberapa di dalam balok itu ada slab atau bukan precast tapi seperti konstruksi vertikal gini vertikal di dalam balok itu ada vertikal terus habis itu masuk ke dalam lantai tergantung lantai utama lantai kedua atau sampai bawah tanahnya dan itu dengan harapan untuk meng catch dari mengutilisasi dari ventilasi atau angin dari sekitar karena itu kan arit area padang seperti arit itu bahasa Indonesia misalnya seperti tidak ada tanaman pokoknya ada daerah kering arit area jadi untuk catching ventilasi catching angin terus habis itu dimasukkan ke dalam beberapa lantai akhirnya bisa mengcooling down lantai-lantai tersebut jadi seperti itu memang yang dikatakan Mas Hanif tadi jadi bangunan fisika bangunan dan itu juga harus melihat situasi lingkungan sekitar kalau lingkungannya Skandinavia kayak gini Indonesia kayak gini sebenarnya seperti rumah-rumah di Madura saya kira dulu itu sangat baik lebih bagus dari rumah modern sekarang kalau di Indonesia maksudnya di Madura kitchennya itu pawone itu di luar dari bangunan utama sehingga tidak mempengaruhi bangunan utama tapi karena sekarang keterbalasan lahan jadi zaman-zaman dulu itu orang sudah mikir supaya enggak sumuk gimana pawonnya di luar dan sebagainya dan sebagainya karena Indonesia humid jadi hal-hal seperti itu perlu digali lagi untuk melihat lingkungan tetapi yang saya tanyakan tadi masalah apa namanya masalah susah juga kalau hal ini tidak diimplementasikan kalau hanya menurut diri sendiri menurut ini susah kalau enggak ada law enforcement dari dari government dan juga institusi mungkin ITS bisa bekerja sama dengan Pemda dan sebagainya tapi sebagaimana efektif mereka bisa melakukan hari ini kalau di Eropa gampang peraturan datang sekarang 2-3 minggu harus dijalankan kalau enggak gitu ya ada apa namanya punishment-nya ada tendanya kayak gitu dan minimal enggak bisa dapat insuransi kalau ada masalah hal-hal seperti itu ini yang agak tricky dilakukan di Indonesia meskipun umpamanya kita memikirkan dari segi teknis sudah cukup menyeluruh tetapi enggak bisa diimplementasikan enggak bisa distandarisasikan secara luas di publik itu masalahnya akhirnya ya agak susah juga gitu maksudnya ya apa caranya pengurangan pemakaian air bawah tanah di Surabaya supaya enggak seperti Jakarta kan diprediksi kelem semua juga Surabaya termasuk rumah saya ke Tintang jadi itu masalahnya di Indonesia tetapi ya apa ya ya itu merupakan kerja yang berat antara seperti institusi besar seperti ITS ya dan 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 pemda ya itu aja nanti diteluskan aja di diskusinya untuk memberi teman-teman yang lain kesempatan tetapi ini menarik karena saya juga memperhati arsitek dan sipil juga terutama dari medieval period medieval karena saya apa namanya arahnya ke seni Islam medieval juga beberapa observasi saya di Turki bagaimana mereka bisa mengetrek bisa menarik burung supaya bisa masuk ke masjid itu menarik sekali saya banyak observasi itu juga dulu di masjid-masjid di Turki Monggo Baik terima kasih Mas Faisal atas pertanyaan serta diskusinya mengenai green building dan Mas Faisal cerita pengalamannya di sudah jalan-jalan kemana-mana sudah observasi kemana dan ada ide tapi gimana di Surabaya di Indonesia lebih tepatnya terus untuk kalau untuk kami di TS itu ada mata kuliah tentang konstruksi berkelanjutan di sini juga ada Pak Putu Artama di mata kuliah tersebut juga tidak hanya tentang bagaimana sipil tapi juga ada materi dari dosen dari fisika dari arsitektur mungkin Pak Putu bisa menambahkan nah kalau untuk nanti mungkin Pak Putu belum ini belum june in kalau tentang peraturan sendiri memang belum ada tapi Pemkot Surabaya meng-encourage lewat IMB jadi ada beberapa syarat tentang perizinan IMB ya tentang syarat untuk pengurusan bangunan tapi sudah ada bagaimana bagaimana concernnya terhadap green building ini tapi memang belum ada satu peraturan yang mengikat seperti di kota-kota lainnya baik mungkin ada diskusi dari Bapak Ibu yang lain Munggo mungkin mahasiswa S2 yang sedang mengambil green building ada enggak Bu Faridah kalau enggak ada saya coba ingin nanya Bu boleh-boleh silahkan makasih ya Cak Anief saya nanya dari sisi yang saya enggak ngerti dari Teng Sibil cuma pemerhati bangunan gini Cak Anief kalau kita lihat bangunan-bangunan di Eropa ya di Eropa itu terutama kan memang konstruksinya tebal-tebal gitu ya nah kalau sedangkan di Indonesia itu memang sepertinya ringkih dan ringan gitu kalau dari mungkin dari subtropis-tropis saya kurang sepakat ya dalam artian kalau di Jepang itu juga enggak perlu tebal-tebal sih ada juga yang ringkih-ringkih tapi kuat gitu dan juga bukti kedua waktu bangunan kalau kita lihat di Jakarta Bandung atau Surabaya yang peninggalan-peninggalan Belanda itu bangunannya juga tebal-tebal gitu kelihatan kokoh gitu loh nah pertanyaan saya apakah memang itu ada unsur pertimbangan lain sehingga jadi bangunan Eropa itu tebal-tebal gitu apakah dia juga sudah menerapkan tentang future civil engineering itu green building maksudnya sedangkan bangunan normal di Indonesia ya kayak gedung pemerintahan atau rumah-rumah itu belum gitu itu yang pertama Cian Anif terus yang kedua sisi juga saya terkelitik mungkin Cian Anif juga terlibat ya bangunan-bangunan di dimurtengah itu ya tinggi-tinggian gedung nah next sampai ke depan itu sampai seberapa mampu sih manusia itu mampu membangun gedung setinggi setinggi mungkin sampai kemampuannya berapa atau mungkin tak terbatas dalam artian yang masih layak dinikmati sekarang mungkin masih 1 km ya atau seribu berapa yang gedung paling tinggi apakah itu masih bisa diteruskan sampai mungkin 2000 meter atau bahkan 3000 meter sampai kemampuannya berapa dan mungkin tentunya pertimbangan dari lingkungan dan sebagainya itu aja Cian Anif dari tangan saya matrizuwan silahkan mas Anif untuk menanggapi yang pertama tadi menerupakan terutup ya mungkin saya mungkin cerita yang di Jerman aja ya saya gak tahu kalau di negara lain di Jerman itu ada yang namanya masif bau mungkin ini gak common ya di negara lain tapi ini sangat common di Jerman mungkin di Swiss juga yaitu konstruksi yang masif bahkan sampai temboknya itu dari jor dari jor beton jadi kalau kita lihat kalau kita bangun hotel-hotel atau bangunan di Jerman gak semuanya ketika menggunakan sistem masif bau artinya sampai tembok-temboknya tuh di jor kecuali mungkin tembok yang internal dengan partisi tembok harus di jor karena ini ada pertimbangannya yaitu dari sisi kecepatan memang lebih cepat ke jor ketimbang pakai batas satu persatu kan itu lebih lama dan man hour disana kan lebih mahal ketimbang pakai yang publikasi langsung dari pabrik di jor kedua dari sisi insulasi insulasi thermal insulasi noise itu juga lebih hemat karena kalau di Eropa itu masalah noise itu concern sekali gak kayak disini mungkin tetangga rame-rame yaudahlah gak masalah kalau disana kan apa namanya sangat privacy itu sangat sangat dijaga jadi kalau tangga rame-rame mereka terganggu bisa menggul polisi juga itu untuk sebagai noise control juga karena lebih bagus sebagai noise insulator jadi seperti itu memang gak semua sih di Australia sendiri kan juga menggunakan tembok patah di Amerika juga kalau kita lihat di Amerika juga biasa apalagi di Arab juga struktur perangka biasalah beton itu balok kolom dan juga lantai slab biasa jadi gak sampai temboknya semuanya di beton kayak di Jerman gitu di Jerman sendiri kalau misalnya bangunan kantor yang fasadnya harus pakai glazing gitu itu khusus untuk residencial sehingga kalau kita mau malu atau maku gitu kelas banget ya kadang itu car car petan sampai kalau di gedengurung lama biasanya itu wifi nya gak bisa tembus kalau di apartemen karena semuanya di cor ini tidak suitable untuk di Indonesia pertama masalah biaya dan masalah waktu ngecor nya juga dan gak pas juga lah diterapkan disini kita bisa dengan menggunakan yang bata biasa itu yang pertama yang kedua tadi pertanyaan mengenai seberapa tinggi manusia bisa membangun yaitu ada dua sisi pertama dari sisi ekonomi dalam artian kapan BP-nya buat apa kita menggunakan tinggi-tinggi kalau BP-nya terlalu lama BP itu bisa dari sisi sosial politik dari sisi ekonomi sendiri kan banyak yang tinggi buat Dubai sendiri sampai sekarang masih banyak yang kesong kecualian hanya untuk mengimpres turis untuk datang dan itu bisa diberitakan sebagai BP yang kedua dari sisi teknis dari sisi daya dukung tanah itu sendiri kuat gak kita kan gak mungkin kita misalnya mengedung satu mil di tanah gambut misalnya untuk biaya yang besar untuk fondasinya itu sendiri bahkan mungkin bisa jauh lebih mahal ketimbang bangun dunia mungkin cukup itu aja jasoh yang kalau ada tambahan silahkan oke silahkan berarti yang kalau misalkan rumah terbuat dari Bata itu memang juga bagian dari skenario green building ini ya mas yang saya lihat di Indonesia itu justru malah gak ditampilkan gitu kan malah masih tutup kayaknya kalau rumah sederhana baru yang terbuat dari Bata yang biasa gitu tapi kalau saya lihat saya pernah tinggal di Australia jadi kalau di Australia justru malah separoh Bata terus kayu gitu apakah itu memang bagian dari green berarti untuk maksudnya terkait dengan weather terkait dengan iklim ya bisa jadi bukan tiap negara kan kita nggak bisa 100% apa yang di Eropa nanti nggak di Eropa kan terhanyakan cendela lebar antar sinar matahari bisa masuk kalau diterapkan di sini cendela lebar lebar dari kaca as nya lebih banyak lebih boros jadi mungkin ya di sini kita punya karakteristik sendiri mungkin dari rekan-rekan akademisi dari Ibu Faridaya bisa mendefinisikan yang green construction itu besanya seperti apa jadi kita bisa lebih berkontribusi dan selama ini kan kalau saya bisa sharing kalau saya baca-baca di green building di dimana GBCI itu itu yang lebih berperan sepertinya dari pihak teknik fisika fisika bangunan dan juga dari pihak arsitektur dari pemilihan site dari pemilihan apa bentuk fasadnya gimana dari sisi sipil kayaknya belum belum hanya berkontribusi misalnya gini dari sisi fisika bangunan ada standarnya kalau OTTV lebih tinggi dari ini itu lebih baseline tidak efisien harus lebih rendah dari itu terus pemilihan side-nya harus seperti ini kalau membangun yang di brownfield mendapat poin sedangkan dari sisi kita kalau kita mendefinisikan bangunan yang efisien secara design bagaimana berapa safety faktor yang harus diperlukan apakah safety faktor tiga itu over design apakah dua setengah itu appropriate atau cukup dua kan kita belum ada itu kan kalau saya lihat secara visualnya nanya rumah-rumah itu ada yang under design karena terlalu rapuh kalau rumah-rumah sederhana sedangkan di zilain banyak yang over design jadi ketika nggak appropriate itu juga nggak bagus tapi kalau kita dastananya eh kalau lebih dari ini berarti itu boros jadi itu menggunakan material terlalu banyak artinya akan ada emisi carbon yang terlalu banyak jadi mungkin seperti itu misalnya kalau materialnya banyak yang dari kayu atau mungkin dari apa namanya apa ya dari yang sekarang ada teknologi apa namanya yang carbon sequestration carbon capture yang di dalam di dalam beton itu sendiri itu kan juga mendukung dari green building misalnya ketimbang kita menggunakan mungkin yang beton biasa yang tanpa tanpa campuran itu kan juga mungkin bisa ada baseline yang nggak cuman oh kalau menggunakan misalnya menggunakan material yang ramah lingkungan artinya dapat poin itu kalau di green building seperti itu jadi menggunakan material ramah lingkungan dapat poin tapi nggak ada baseline seberapa banyak seberapa besar mungkin dari pihak akademisi bisa bisa menjustifikasi seperti itu oke baik 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 ini mas Faisal presen lagi mungkin ada yang disampaikan mas silakan ya usul aja Bu sama Cak Hanif mungkin entah mungkin sudah dilakukan apa enggak ya seperti kayak desain rumah mungkin yang penting memang sipil dan juga arsiteknya kita tahu di Indonesia itu sebenarnya kalau rumah-rumah middle class mereka apa namanya meskipun punya uang banyak mereka tetapi nggak lihat seperti ini suatu hal yang penting kita tahu rumah-rumah mewah itu wah dekorasinya model Spanyol model Mide Tarania model Mide Tarania Spanyol Itali banyak dekorasi bunga-bungaan tetapi kalau lihat di dalam seperti rumahnya padang jeding jedingnya nggak ada ventilasinya belau'un semua meskipun rumahnya limang miliar tapi belau'un dalamnya jadi menurut saya gini saya usul aja kalau mungkin ada seperti sudah dikembangkan atau mas Hanif dan ibu di teknik sipil dalam teknik sipil bangunan itu dikembangkan seperti desain kayak desain mesin itu mas Hanif kayak desain CFD computational fluid dynamic atau mass transfer mass transfer computational simulation simulation jadi dilihat pemilihan barangnya pemilihan materialnya segi dari apa namanya ketinggian rumah dan ventilasinya bagaimana pencahaannya itu kan seharusnya bisa dilakukan pembuatan apa namanya simulasi-simulasi atau membuat sendiri software seperti ini dan bisa diaplikasikan sebenarnya bagaimana tentang mass transfernya suhu segini humiditas segini bagaimana bisa membuat rumah itu nyaman dan green selain green nyaman sehat dan pencayaannya pas itu maksud saya jadi mungkin dikembangkan seperti hal ini sebelum kita lari ke pemilihan material atau pembangunan itu sendiri langsung sehingga bisa menghemat biaya dengan simulasi simulasi teknikal seperti ini kan saya kira saya enggak pernah tahu tetapi saya kira sudah ada hal semacam ini untuk pembangunan sipil rumah dan sebagainya memakai simulasi-simulasi CFD atau mass transfer dan sebagainya dan sebagainya mungkin ITS atau itu mas Hanif bisnis yang bagus seharusnya ke depannya kalau memang ini sudah dicanangkan pemerintah meskipun enggak harus pakai green green bangunan green building tetapi minimal sudah ada peraturannya nanti saya kira merupakan bisnis yang bagus pula untuk mendesain rumah sebelumnya dengan pakai simulasi-simulasi hari ini bisa itu menurut saya saya juga agak-agak enggak setuju dengan ngomongnya Caksis bahwa bangunan di Eropa itu apa namanya solid apa namanya enggak 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 segitu Pak Caksis beberapa tempat saya saya tunjukkan enggak enggak tebal-tebal bu kita tunjukkan tempat saya ini langsung ya aplikasi ini apa akustik panel jadi semacam fiber polyfiber gitu jadi hollow sebenarnya tapi ada isolasi terus kayu-kayu sedangkan apa namanya beton hanya sampai segini beton karena di bawah lebih dingin di bawah lebih dingin tapi kalau di atas ini hanya untuk apa namanya untuk apa namanya untuk menahan angin dan dingin jadi di dalam ada isolasi ada isolasi semacam kayak foam gitu isolasi begitu tetapi ini semua bangunan di norway itu apa kedap suara jadi semacam polyfiber gitu jadi enggak 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 solid hollow ini sebenarnya dan di luar ada panel-panel yang disusun sedemikian rupa kayu-kayu kayak itu tapi itu kayak gitu kayu kalau bisa lihat kayu kayak gitu itu untuk yang untuk yang pemukiman untuk yang seperti gedung-gedung untuk di pemerintahan sebagainya oposik masih tebal gitu atau sudah mulai berkurang kalau untuk gedung untuk gedung struktur proper kantor proper building yang memang pakai selap-selap pakai selap-selap enggak mungkin pakai kayu dugur juga kan jadi yang yang juga masih seperti itu apa namanya konstruksinya ya pakai selap tetapi tetap seperti kata Cak Hanif tadi ada desain-desain tertentu ada pakai materialnya enggak harus solid juga enggak harus solid enggak harus solid ada beberapa selap yang hulu atau dan sebagainya saya kira enggak solid saya lihat kantor saya juga enggak enggak solid yang bagian yang baru beberapa building untuk apa namanya seperti kitchen untuk seperti tempat kursus-kursus itu administrasi bigging dibangun baru semua sama kayak seperti rumah sama kayak seperti rumah bangunan rumah biasa tetapi kalau bangun bangunan di Oslo yang gedung-gedung itu saya lihat mereka masih pakai selap tetapi banyak saya lihat mereka itu enggak di chat tetapi di pre-treatment pre-treated selap begitu pre-treated selap saya enggak tahu prosesnya yang saya tahu pre-treated timber yang dipakai untuk semua ini itu pre-treated timber jadi timbernya enggak bare seperti Indonesia tetapi di-impreg impregnated dulu dengan semacam resin atau bahan kimia terus habis dimasukkan ke dalam autoclave terus habis itu di kapilar atau ditekan sehingga merata itu apa namanya resinnya masuk ke dalam timbernya sebelum dipakai untuk building jadi ya tahan design life sekitar sampai 50 tahun 50 tahunan ya tahan enggak belawu enggak krek enggak apa gitu dan juga ditolong karena disini enggak ada rayap bagian atas apa mas Faisal yang itu kan rumah ini separuh separuh bagian atas panel saya kurang tahu ini materialnya agak solid maksudnya agak lebih agak lebih solid ini kalau antar lantai 1 dengan lantai 2 yang saya tahu ini yang saya tahu temboknya ini ini saya tahu semua akusnya semua dinding ya dinding tembok jadi enggak solid yang tembok enggak solid belas yang tembok yang hanya hanya sekitar apa namanya slabnya slab concrete maksimal saya kira satu setengah meter ini dari ground kalau bawah concrete semua ya slab ya concrete semua kalau bawah concrete atau ini atau bat 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 enggak enggak concrete oh concrete beton ini landed house atau atau anu apa namanya apartment rumah landed house rumah 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 ada rumah 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 di tanah landed house kan ya cukup kita seperti itulah diri Eropa karena dicapai selesai lebih dingin ya emang sepertinya pertanyaan saya itu cukup ya nahan dingin ya ada isolatornya Oh enggak enggak bisa ya tetap tempatnya mas besok di sini 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 minus 20 kalau winter Bu ya jadi jadi tetap-tetap pakai apa namanya karena kalau saya karena gini ada ceritanya kalau saya sebenarnya desain ini tertarik karena anak saya punya alergi jadi anak saya punya alergi saya harus bikin rumah ini enggak 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 kedap juga jadi saya pasang beberapa ini apa namanya double double flow apa namanya ya double flow eh apa jenis itu eh ventilasi ya kayak semacam itu saya pasang seperti itu itu saya pasang sendiri terus rumah ini fully HVAC ya jadi ada exhaust nya jadi supaya udara jelek keluar ada ada keluar dan udara masuk udara masuk dalam beberapa beberapa dengan beberapa setup tertentu saya itu pakai setup smart gitu semacam smart system jadi kalau umpamanya humidity sekian dia akan nyala kalau humidity sudah pas dia berhenti begitu jadi karena saya anak saya ada alergi jadi saya perlu pasang begitu untuk pemanasan sendiri supaya lebih green saya pakai apa namanya semangat kalau disini namanya wok eh eh pump heater tapi sebenarnya AC panas untuk AC panas nggak ngatasi bu kalau nggak meskipun pakai isolasi foam itu material foam eh di luar semua di gedung-gedung Eropa ada di di Jerman juga ada nggak ngatasi tetap harus ada pakai pemanas kalau di Jerman mereka pakai fosil fuel pakai heater gas kalau di Norway nggak ada fosil ya kita pakai PLTA dan angin di sini jadi ya listrik biasa saya pakai AC panas gitu jadi nggak ngatasi kalau kalau di Norway kalau di utara minus 40 kalau tempat saya minus 20 siapa yang mau jalan-jalan ini Pak Arief mungkin ya sorry mohon maaf saya saya off game kebetulan di jalan ini saya ingin nih di kalau boleh jadi Halo bisa dengar ya suara saya Iya Pak Arief monggo jadi gini saya kira menarik tadi ya lontaran dari Cak Faisal ya mengenai bagaimana eh tantangannya kan bagaimana konsep yang sudah bagus itu bisa kita implementasikan ya dalam Indonesia Indonesia gitu ya karena secara real dari apa yang disampaikan tadi memang eh ke depan itu ya kita memang butuh sesuatu yang bisa mempensiensikan energi gitu ya dalam hal ini adalah solusinya sustainable construction atau Green Building lah meskipun sebenarnya barangkali ini sustainable construction itu mungkin lebih luas ya artinya kita melihat sustainability itu dari tidak hanya komponen apa namanya lingkungan tapi juga dari komponen ekonomi kemudian lingkungan ya dan sosialnya gitu dan sosial ini eh kalau di dalam literatur satu apa namanya hal yang belum banyak di di explore gitu ya meskipun belakangan ini sudah cukup mulai rame gitu ya nah karena itu menjadi sesuatu yang real kebutuhan real maka bagaimana bisa di implementasikan gitu ya termasuk juga dalam konteks Indonesia nah cuman permasalahannya adalah dari sisi user ya katakan kalau misalnya saya selaku pengguna gedung untungnya bagi aku apa kan begitu mesti orang akan bertanya begitu karena kalau kita ngomong pada orang yang paham tentang ensensi apa namanya penyelamatan lingkungan it's okay gitu ya tapi kalau ngomong pada kebanyakan orang yang memang mikirnya baru sebatas pada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya apa eh basic gitu ya yang pentingan gak larang gitu kan mikirnya kan begitu yang pentingan murah saya bisa bangun nah itu nah terkait dengan hal itu maka tantangannya adalah bagaimana kita bisa me apa ya selain bahwa itu juga harus ekonomis gitu ya dan itu tidak hanya dari sisi dari dari sisi operasionalnya saja tapi juga dari sisi eh apa namanya kan inisial inisial costnya barangkali lebih besar ya selama ini yang seringkali maintenance costnya Pak apa namanya ya apa namanya disampaikan gitu ya kalau inisial costnya besar orang juga sudah mikir duluan gitu ya ini gimana saya mau membangun kalau sudah mahal kan gitu nah ini saya kira memang jadi tantangan untuk bagaimana ya konsep yang katakan green di luar itu bisa ditransformasi gitu ya ke dalam konteks Indonesia gimana caranya tetap green tapi sesuai dengan kebutuhan kita dan gak mahal ya artinya membumilah kan kegampangannya kan begitu itu satu kemudian yang kedua saya setuju dengan yang disampaikan Cak Faisal tadi ya bahwa kalau di luar negeri memang itu bisa dimungkinkan terjadi ketika semua sudah dipayungi oleh peraturan gitu nah masalahnya di kita ini kan taat terhadap peraturan itu hal yang yang jadi problem gitu ya ya sehingga meskipun itu sudah tidak diatur barangkali ketika tidak ada low enforcement ya ya sulit gitu ya hanya sekedar aturan gitu nah jadi saya nggak tahu memang eh ini problem yang saya kira tidak hanya terjadi pada persoalan green building ya tapi ada persoalan-persoalan lain jadi peran kita paling utama kira di low enforcement gitu ya kira-kira kita mau fokus pada bangunan-bangunan yang memang itu besar gitu ya yang kira-kira memang apa namanya ya berada di perkotaan bangunan tinggi atau misalnya bangunan pemerintah saja gitu ya ataukah kita lebih banyak menyasar pada bangunan-bangunan rumah kan gitu karena kalau misalkan kembali lagi kepada itu belum menjadi sebuah keharusan otomatis barangkali jadi orang enggan untuk melaksanakan itu ketika enggan maka si produsen material ya salah satunya misalnya karena kalau kita melihat itu adalah pada penyediaan material yang green prosesnya juga green gitu ya kalau misalnya itu belum masal ya jumlahnya belum banyak barangkali harganya juga masih mahal kan gitu nah makanya secara strategi barangkali kira-kira kita mana yang harus disasar apakah gedung-gedung tinggi tadi yang yang berada di perkotaan dan mereka memang sudah sadar dan apa namanya atau gedung-gedung pemerintah atau dari dari ini dari apa namanya perumahan-perumahan penduduk gitu nah itu saya kira mungkin beberapa hal yang saya kira teman-teman monggo bisa berdiskusi ya di situ saya kira kita perlu kita bisa menggunakan itu sebagai sarana kalau memang mau mengharap itu ya tentang isu green building ini saya kira mungkin itu Bu Farida Maturnohan saya kembalikan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mungkin Mas Janif mau menanggapi dari Pak Arief atau Ya makasih yang mungkin ini susah juga nih pertanyaannya nih Mas Arief atau Pak Arief ini kalau sudah memulai mungkin kalau saya pribadi ya mungkin yang pertama dari gedung-gedung pemerintahan dulu karena sebagai pengatur kebijakan loh mungkin bisa memberi contoh bahwa mereka sudah memenuhi standar green yang bagus yang kedua mungkin kalau dari sisi gedung tinggi mungkin susah juga ya gitu kan dari sisi swasta kosnya juga tinggi investasinya enggak sedikit dan mereka juga dikejar apa namanya target kapan itu harus BEP mungkin akan lebih mudah jika itu diterapkan di sektor yang mungkin justru menengah dan ke bawah jadi biaya akademisi mungkin bisa memulai nih misalnya kayak gini oke lah kita menggunakan dari sisi yang paling mudah aja dari sisi penggunaan air ya dari sisi penggunaan air oke lah mungkin gak menggunakan dari PDAM dari menggunakan air tanah tapi mungkin harus ada meterannya misalnya gini ketika ada hujan jadi rumah itu juga harus menggunakan konsep berapa tanah yang air tanah yang dia ambil dan berapa air hujan yang dia bisa injeksi kembali ke dalam saluran air tanah itu mungkin ini mungkin konsep awang-awang saya ya mungkin seperti itu itu dari sisi penggunaan air yang kedua dari wastewater treatment itu sendiri jadi gak semua halilan air kotor itu harus dibuang ke saluran kota mungkin di dalam rumah itu ada semacam alat kecil lah mungkin pond retention kecil untuk mengelola air limbah rumah tangga itu sehingga gak langsung masuk ke saluran air kotor jadi mungkin seperti itu konsepnya itu dari sisi penggunaan air yang kedua mungkin dari sisi penggunaan energi sekarang kan kalau menggunakan fotoflotech ya atau tenaga surya itu juga masih mahal ya kalau paybacknya mungkin bisa sampai saya gak tahu mungkin sekitar 10 tahun jadi kalau dari sisi rumah tangga kalau saya sendiri itu terlalu masih terlalu mahal belum-belum menarik untuk untuk menggunakan sumber energi alternatif karena paybacknya terlalu lama mungkin perlu dicari inovasi-inovasi baru gimana caranya agar payback ini gak gak terlalu lama dari sisi sumber energi alternatif ini mungkin dari sisi rekan-rekan di teknik esen atau di teknik kimia atau di teknik fisika teknik fisika dan rumah tangga skala kecil itu sangat efisien dan sangat menarik bagi bagi single user untuk menggunakannya saya rasa mungkin seperti itu Mas Arief Ya dipasangkan oleh produsen nah nanti dia membayar apa namanya tagihan listriknya itulah ke apa namanya memasangkan alat photo voltage tadi itu solar cell tadi itu solar panel itu dan memang sekarang ini satu apa namanya seribu watt itu ya seribu watt itu sekarang masih sekitar 13-15 juta ya di Indonesia itu dan memang nanti ke depannya akan semakin murah dan ini memang yang masih perlu dipikirkan lagi mengenai limbah baterainya karena nanti baterai ini sekitar 5 tahun 8 tahun harus diganti nah itu memang pemikiran berikutnya ya tentang tentang photo voltage ini tapi memang memang perlu sudah mulai dilakukan dan kalau saya melihat bahwa kebetulan saya juga ke apa pas konsultasi sama-sampaian ya 2019 kemarin waktu saya bangun rumah itu bahwa memang sekarang ini sebenarnya di Indonesia dari sisi bahan material raw material itu sudah apa namanya banyak yang menggunakan konsep-konsep yang apa namanya lebih ke arah green building cuma memang itu tadi yang menjadi kelemahan di negara kita bahwa tukang dari sisi tukang arsitek atau apa namanya tim tadi itu kalau ada tadi disebutkan apa orang teknifisika dari fisika bangunan dari itu tadi bahwa inilah yang masih kurang sinergi nah sehingga kalau dalam suatu proyek bangunan apa namanya sekarang ini kan kalau saya lihat orang seperti perumahan-perumahan mahalpun di BSD Bintaro itu semua dengan harga apapunnya M itu tapi kualitas bangunan 3-4 tahun 5 tahun sudah sudah harus di harus diberbaiki bahkan gak sampai jadi masalah kejujuran integrity ini memang masih terus perlu ditingkatkan karena kontraktor ini kan ngejar masih yang dikejar adalah kejar apa targetnya dia tapi tidak memperhatikan quality nah ini yang berbeda dengan di negara-negara Eropa nah kalau di Eropa ini contoh ini kemarin kebetulan ada anak alumni ITS juga dia bangun rumah sekarang lagi bangun dia di di daerah Nans Cak Andri pasti tahu di Nans itu harga per meter tanahnya murah sama seperti di BSD 12 juta tapi begitu didanai oleh bank bank itu mau mendanai dengan dengan apa namanya dengan bangunan dan tanah itu per meter perseginya jadi 4.000-5.000 euro jadi disitu apa namanya tenaga kerjanya dan bahan materialnya gak tahu bisa mahal sekali padahal di Indonesia contoh tadi yang mengenai jendela itu jendela yang kedap itu saya karena waktu saya dulu di Perancis kan itu jendela kedap itu double orang pun mecah pun gak bisa nah itu begitu memang masuk di Indonesia UBVC ini kualitasnya bertingkat-tingkat tergantung dari apa namanya tergantung dari kualitasnya yang mana kalau pakai kualitas yang Jerman harganya juga semakin tinggi nah ini apa kalau di Eropa kan sebenarnya itu sudah murah gak tinggi sama seperti kita kayu malah mahalan pakai kayu jati seperti itulah nah itu makanya yang menjadikan ini apa namanya memang masalah pertama itu di negara kita itu memang masalah integrity integrity dari masing-masing apa namanya pelakunya pelaku dalam dunia konstruksi ini lalu yang kedua itu masalah sinergi nah itu kalau apa namanya green building ini insyaallah kalau apa namanya diterapkan apa namanya apa dengan dua hal ini tadi insyaallah itu bisa memang masalah integrity dari pelaku di bidang konstruksi ini dan juga apa namanya mengenai sinergi tadi itu karena apa namanya terus terang ya kalau seorang arsitek pun dia tidak akan memahami dia cuman hanya mengkonsep suatu bangunan tapi dia tidak memingkirkan ini nanti bagaimana apa namanya aluran saluran airnya ini mau bagaimana nah itu memang perlu orang lagi sehingga ketika saya dulu mendevelop menggambar itu saya tidak membiarkan karena ini listriknya ininya saya harus mendetail detail-detail detail lagi satu-satu nah itulah yang memang apa namanya ya kalau suatu proyek dalam sampaian seperti Tijak Pro itu semua sudah ada bagian masing-masing ya nah ini yang memang dalam suatu kontraktor bangunan atau apa ini yang belum terjadi di Indonesia walaupun itu sekelas seperti Sinarmas atau Bintaru punya apa namanya Bintaru Jaya ya itu pun juga belum seperti itu juga karena konsep mereka adalah bukan long maintenance coba kita lihat ketika kita berangkat di perumahan angkatan laut kemudian dulu saya Pak D saya kan di perumahan angkatan laut di ujung Surabaya itu itu kan perumahan Belanda semua perumahan Belanda itu 40 tahun 50 tahun di Perancis semua itu kan desainnya memang seperti itu itu masih tidak ada masalah bocor tidak ada apa dan sangat kecil sekali bayangkan dengan bangunan sekarang baru belum ada setahun mungkin baru berapa bulan ini sudah bocor sudah apa namanya ada hal-hal apa hal-hal yang tadi apa keretakan tembok atau apa nah inilah yang yang membedakan bahwa mereka kalau mengkonsep sesuatu itu benar-benar melihat hasilnya dan memang berpikir jangka panjang nah itulah yang kalau memang kita tahu rumah-rumah Belanda yang ada di Indonesia itu pasti tahan lama sampai sekarang di jalan di daerah Dinoyo lalu yaitu di daerah ujung sana perak itu itu kan masih banyak itu nah itulah yang kita menggambarkan bahwa itu bangunan-bangunan Belanda tapi konsepnya memang sangat long ini sekarang long apa namanya lifetime lah ibarat kata nah ini yang memang perlunya tadi itu menjadi kekurangan kita itu sih gak tahu gimana menurut sampean pandangan itu ini curhat silahkan Mas Zanif ini lebih ke curhat ini Bu ya emang tau sendiri lah semualah kualitas kontraker saya gak tahu saya belum pernah bangun sendiri di Indonesia ya lah jadi ya mungkin para alumni IPS lah bisa lebih inisiasi gimana bangunan bisa lebih berkualitas mungkin saya gak tahu ada udah ada kurikulumnya belum mungkin bisa inisiasi jadi ketika ada project nih break bangunan di IPS dan bangunan tepon atau mungkin bangunan baja atau bangunan apapun mungkin bisa terintegrasi Bu aja ya jadi itu dari segi arsitektur dan MIP nya jadi mungkin bisa bersama dengan kolaborasi dengan fakultas lain atau mungkin bisanya itu udah disediakan kan kalau misalnya gak available jadi MIP seperti ini jadi orang itu insinyur sipil bisa lebih tahu eh ada komponen lain ini menggunakan koordinasi dengan pihak lain gak cuman sipil gak cuman beton tapi ada bata gimana struktur bata itu sendiri mungkin gak diatur ada jendela jadi kekuatannya bagaimana ada terletakkan atau enggak sekitar mungkin 23 nggak salah sepuluh tahun 25 tahun ke depan tanya gimana salurannya bagaimana bisa dimeladari bangunan sederhana mungkin bangunan gedung itu sendiri karena kompleksitas bangunan itu jauh lebih kompleks dibangun dengan cuman dengan disaster di shop atau di e-taps dengan kembangan keempat atau keban angin setian oke lah itu kompleks tapi ketika berhubungan dengan apa namanya dengan sisi engineering yang lain asistruktur dengan MEP atau mungkin dari sisi perizinan itu mungkin jendela sipil mungkin perlu tahu enggak gak harus mungkin gak harus tahu semuanya karena mungkin masih dalam tahap pendidikan tapi atas mereka tahu oh seperti ini mungkin baru introduksinya baik terima kasih Mas Yanif Bapak Ibu kita masih ada waktu walaupun tidak banyak tapi masih cukup kalau mungkin ada satu dua pertanyaan lagi silahkan mungkin dari teman-teman mahasiswa S2 Mbak ini Rafida silahkan Mbak Rafida ya terima kasih Bu Farida selamat siang kepada Pak Anif dan Bu Farida Pak saya izin bertanya sedikit kalau mungkin tadi kan disampaikan kalau misalnya Jakarta International Stadium itu tersertifikasi GBJI kalau gak salah sertifikasinya Platinum sebenarnya saya ingin tahu aja sih Pak kenapa sih kok tersertifikasinya itu harus di level Platinum sedangkan yang saya ketahui kalau gak salah di GBJI itu level sertifikasinya ada dari bronze silver gold Platinum gitu apakah kalau misalnya tersertifikasinya semakin tinggi itu sebenarnya keuntungan yang didapat itu semakin semakin banyak atau sebenarnya itu juga belum bisa dipastikan atau gimana gitu Pak kalau mungkin secara secara kesehatan mungkin iya ya pastinya lebih sehat tapi sebenarnya kalau versi iya iya gitu Pak sebenarnya saya kipunnya itu kan tadi seperti yang disampaikan Pak Arief karena kan orang ngeliatnya yang penting murah gitu Pak jadi sebenarnya saya mau nanya saja terima kasih Pak baik makasih Mbak Rafida jadi pertanyaannya ngapain sih kok harus Platinum gitu ya ya makasih kalau gold aja bisa ngapain harus ke Platinum misalkan gitu monggo Pak Mas Anif ya mungkin saya kati pertanyaan ini dari kita sebelumnya yang visit ke CIS ya baru kampus yang lain oh boleh boleh silahkan itu perlu itu perlu itu saya belum ceritain saya belum beromong CENCIS itu stadion berstandar Viva terutama di Indonesia kapasitas 82.000 penonton ya kan itu di di Eropanya kayak banyak seperti itu di Alliance Arena nggak sampai nggak sampai 80.000 di Stade of France di Paris juga nggak sampai segitu itu dan ada atap buka tutupnya jadi atapnya bisa buka dan tutup secara apa namanya secara otomatis nanti rumputnya juga rumput hybrid itu dari Itali jadi 95% natural di 5% yang hybrid itu jadi intinya ini bener standar mewah lah tapi ini nggak melupakan dari sisi sustainability itu sendiri jadi jadi pertanyaannya kenapa harus platinum jadi kan seperti ini jadi pertama ini memang dari apa karena pemerintah Provinsi Jakarta sangat sangat memperhatikan dari kondisi lingkungan di Jakarta itu terutama di Jakarta Utara dulu kan kalau kita lihat nih pembangunan di Jakarta awal-awal ya kan itu berawal dari Sunda Kelapa terus Motavia itu kan selalu di di Utara tuh pembangunan selalu berawal di Utara di pesisir ya kan tapi sekarang penduduk lebih suka membangun di daerah di Selatan misalnya di Cibubur atau di di Sentul atau mungkin Selatan tapi yang baru misalnya di daerah yang Bintaro di daerah Tangkrang dan ini untuk mempromosikan kawasan Jakarta Utara itu sendiri akan dibangunlah stadion berkapasitas internasional ini untuk membangkitkan membangkitkan ekonomi di Jakarta Utara itu dan untuk mencapai bangunan standar internasional apa namanya untuk mengetrek suatu pariwisata maka suatu kecanggihan teknologi itu harus diparangkan dengan dengan konsep yang green konsep yang penting gak imbang dong apa namanya teknologi tinggi tapi status greennya bisa-biasa ajalah mungkin silver itu gak suatu yang gak balance jadi sisi yang satu itu mengetop sisi yang lain juga harus mengetop jadi biar terjadi keseimbangan yang balance dengan teknologi dan sustainability jadi mungkin seperti itu Mungkin Jakarta Utara itu terkesannya kan memang kumuh ya sorry orang-orang kan jadi panas kumuh jadi memang kurang green lah sehingga makanya banyak orang ke selatan nah ini mungkin dengan adanya jis ini sangat menarik memang tadi kan banyak sekali ditanami pohon-pohonan dan menjadi seperti konsep asri itu kan jadi semakin apa namanya makanya kalau apa namanya harga rumah di Jakarta Utara kan lebih rendah daripada daerah pusat atau selatan ya nah itu kan karena kondisinya itu tadi mungkin dengan konsep jis ini kedepannya apa namanya bahwa di sana tidak banjir lalu tidak apa namanya apa menjadi green asri seperti itulah karena sangat sangat menarik itu kapan tuh jadi rilisnya itu target projectnya selesai insyaallah akhir tahun ini mau di launching wah top jadi emang dikebut sih pengecanya ini ya on time ya insyaallah insyaallah dikak banjir menurut nocak ya apa karta utara ikak banjir kak banjir eh yang di jis ini udah didesain jadi apa namanya eh kita kan di Jakarta ada level banjir kan jadi kalau nggak salah sekitar ditinggal 2 meter di atas level banjir jadi enggak enggak banjir dan tapi jalan menuju ke sana banjir gak enggak lah kan ada akses tolnya dan semuanya ada di berhitungkan kan apa ada revitalisasi di kawasan Jakarta Utara jadi nggak cuman jisannya nanti ada di kemayoran juga di Ancol juga jadi akan di integrasikan integrasi ya top lah mungkin Surabaya juga harus nyanyi Jakarta harus kita bisa menisiasi pembangunan apa namanya ini dari MRT atau LRT nya dan eh sisi apa namanya pembangunan yang lain itu berarti itu berarti konsepnya itu sama kayak ini ya New Yogyakarta International Airport itu kan juga green untuk gold ya berarti apakah berarti dasar pemikirannya sama ya karena itu proyek yang kalau tadi kalau di di jis itu kan alasannya karena di utara itu panas dan sebagainya jadi untuk menyeimbangkan perlu dengan green dengan level yang tinggi terus juga untuk bangunan yang bagus maka sertifikat green nya juga mesti yang tinggi paling nggak seperti itu nah di New York eh New York New Yogyakarta International Airport juga seperti itu rasanya ya kan itu sertifikannya juga gold ya New York sekarang juga kan tersertifikasi green semua dan sebagian besar gold kita juga seperti itu ya yang yang di jis kita platinum jadi lebih tinggi dari dari gold jadi lebih tinggi kita emang lebih tinggi dan apa namanya segala sesuatu emang kita perhatikan dari sisi material kita dan untuk atapnya aja mungkin saya nggak tahu karena kita sudah tahu belum kita angkat atap 3900 ton dengan one single lifting jadi dengan setanjak itu 3900 ton dengan sekali angkat itu saya buat itu kayaknya terbesar di terberat dunia deh dengan bentang hampir 170 meter dengan sampai ke ketinggian 70 meter oke Surabaya ingin nyai jadi 4500 ton yang lain kudusuk itali aja ah ya itali iya dari itali kan kita apa ingin nyanyi yang apa namanya aja deh kalau hubungan yang terbaik di Eropa lu memang untuk rumput sintetis atau hybrid itu memang paling bagusnya produksinya Italia iya iya kan ada standar Viva memang yang produsenya dari itali itu ya iya yang merekomend dari Viva itu kan ada listnya distributernya jadi kita pilih rekomendasi dari Viva oke ada approval ada approval ada approval listnya ya iya ada approval listnya Mbak Raffida mungkin ada tambahan iya bu kalau misalnya dikembalikan ke sisi yang tadi di awal dibahas tentang operational cost yang screen itu lebih murah karena kan gini ya penerapan di Indonesia itu masih rendah karena kebanyakan orangnya mikir kalau misalnya screen building itu mahal di awal itu ya Pak disampaikannya padahal gak selamanya itu mahal karena secara operasional itu harusnya lebih murah gitu yang ingin saya tanyakan itu apakah kalau misalnya persertifikasinya platform itu operasionalnya itu akan lebih murah juga gitu Pak tadi kan juga disampaikan bahwa desainnya itu mewah gitu itu kan pasti mahal gitu Pak apakah sebenarnya selama operasional itu akan memberikan keuntungan yang juga akan banyak gitu Pak apakah itu sebagai pertimbangan juga untuk tersertifikasi platinum atau memang hanya menyeimbangkan gedungnya yang mewah gitu Pak ya ya makasih jadi memang apa namanya apa ya disini kan proyek penugasan ya dari SK Gubernur ada SK nya ya dan memang disitu disebutkan bahwa kita JAPRO yang ditugasi oleh Gubernur untuk tadi Pemprov RKI Jakarta untuk membangun stadion itu dan memang harus dengan standar platinum jadi ini terlepas dari berapa biaya operasionalnya itu memang ya kita memang harus membangun dengan standar platinum karena itu mengkwajiban kita itu udah ada di di persyaratan di persyaratannya dan pertanyaannya yang kedua apakah nanti operasionalnya lebih murah karena di platinum ya jelas itu jelas jadi ini ada dua sisi pertama karena itu adalah kewajiban karena ini adalah proyek penugasan yang kedua dari sisi operasional ya itu memang lebih murah tapi apakah karena lebih murah kita ambil platinum enggak jadi seperti itu jadi bisa dipahami ya kita ambil platinum bukan karena nanti operasionalnya lebih murah enggak karena ini adalah suatu kewajiban dari JAPRO sendiri adalah kewajiban karena ini adalah proyek penugasan tapi apakah ini operasional yang lebih murah ya saya bisa saya pastikan itu ya karena sekarang dari nilai OTTV-nya sendiri kan itu sangat rendah lah dari senar 35 watt per meter segi jadi 16 watt per meter segi bisa menyindikasikan operasional nanti akan akan jauh lebih murah mungkin seperti itu ya baik pak terima kasih jadi jadi maintenance-nya memang lebih murah ya pak silahkan mas Faisal tanya tanya aja ini apa namanya apa namanya Inca Anif atau Bu Farida apakah dari untuk di green building sertifikasi dan sebagainya itu apakah sertifikasi terpisah ya dari untuk melihat apa ya masalah geologi misalnya seperti desainnya untuk menghindari gempa bumi dan sebagainya atau tahan terhadap gempa bumi lah ini merupakan suatu juga yang fenomena terutama di Jawa yang tanahnya nggak stabil dan nggak hanya di Jawa terutama di daerah ring of fire ini daerahnya nggak stabil itu apakah maksud saya gini aja apakah untuk pembangunan sertifikasi atau standarisasi yang tahan gempa bumi ini apakah termasuk dalam standarisasi green building apa apakah ini hal yang lain hal yang terpisah gitu aja untuk di Indonesia ya kalau di KPSC itu persyaratan Cak Faisal jadi di KPSC itu ada persyaratan ya kalau desainnya itu nggak apa namanya nggak memenuhi peraturan gempa dia nggak bisa disertifikasi dan building itu ada di manualnya GBC jadi kalau delete mungkin nggak ya karena saya nggak kalau delete tapi di GBC ya itu itu bagian sebelum mencapai ke tahap scoring itu yang ada 6 poin ASD masalah site masalah masalah itu 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 persyaratan utama itu harus layak dari aman dari gempa bumi itu sendiri banyak persyaratan yang lain oke ya sip tinggal implementasinya ya disandarasikan secara nasional atau minimal Jawa seperti hal ini kan dan implementasinya yang bulet susah ke masalah law enforcement ini kalau peraturan gempa untuk gedung tinggi saya kira udah di ada SNI nya dan untuk gedung baru kan ada TABG sekarang timah dibangun gedung oh sudah ya iya saya kira kalau uji gempa gak bakalan dapat IMB nya itu gak bakalan itu lulus gempa oke oke harus ya iya itu itu kewajiban kan ada SNI nya oke baik terima kasih mas Zanif tangkapannya bapak ibu mas dan mbak yang lain mungkin masih ada yang mengganjal perlu didiskusikan mumpung ada ahlinya ini juga kalau perlu referensi dari luar negeri malah banyak ini narasumber narasumber nih jadi ongo dimanfaatkan ini teman-teman Mas OS2 teman-temannya Mbak Rafida perlu seri berikutnya ibu membahas ini green building ini supaya berlanjut ya iya betul jadi bagaimana nanti implementasi jadi dari teman-teman mahasiswa atau alumni dan apa tentang inilah karena sekarang ini terserang seperti di OLNG bahwa kita net zero carbon lalu tentang emisi gas ini kan apa namanya Greenhouse Emission ini kan tadi Cah Nif menyampaikan juga bahwa mengapa sekarang ini makanya based on Paris Agreement itu semua adalah menuju ke sana memang Greenhouse Emission ini masih tinggi dan ini yang perlu memang kita turunkan ke depannya itu seperti itu menarik nih Bu Farida saya mau tanya juga Mas Nif ini kalau di JIS itu untuk Green juga satu paket sama kontraknya ya atau beda-beda iya jadi ini termasuk employers requirement Bupada jadi memang harus stand-nya memang harus jadi kita dari Jakarta misalnya OIC karena di Jakarta sudah di ini ya sudah ada ketentuannya wajib Green sehingga semua bangunan mesti memenuhi persyaratan itu gitu jadi satu paket untuk JIS ini kita mempersyaratkan harus platinum oke untuk JIS ini pakai satu satu paket kontrak iya satu paket kontrak harus platinum jadi biaya nilai kontraknya juga include untuk biaya sertifikasinya juga iya terima kasih terima kasih ini masalah finansial ini ya apa yang bangun ma sertifikat itu minimal yang medium itu kira-kira berapa persen penambahan roj atau silver kali pak mas iya 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 kira-kira berapa persen kira-kira itu selain dari bahan material jelas kita harus melihat tapi 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 enggak selalu ini lebih mahal loh mungkin kita kalau aku lebih percaya ke penataan simulasi dulu sampai enggak wis paham ya cak ini pikir pinter masalah CFD dan sebagainya aku rasa bisa disimulasi di gawe oma sekarang bisa disimulasikan dulu enggak hanya gawe mobil enggak mesin jadi bisa disimulasikan dulu supaya lebih efisien dan apa namanya ya lebih consens ya lebih apa namanya optimisasi dalam costnya itu lebih bagus tapi untuk sertifikasinya sendiri itu piro cak Anif tambahannya itu apa itu berarti pakai audit segala ya berarti aku rasa cukup signifikan biayanya ya cak Anif kira-kira berapa persen dari total cost ya berapa persen dari total cost ya inisial cost ya inisial costnya memang kan besar untuk sertifikasi itu sendiri ya saya enggak tahu ya kalau di CIS ya karena saya kan dari sisi bukan sisi traktor ya saya kan dari sisi pemilik proyek tapi apa namanya anggaran sampe yang dari sisi CFD dari analisa energi ya memang ada analisa energi untuk apa namanya yang CFD tadi itu kan ada banyak software komersialnya juga yang gratis juga banyak untuk menganalisa berapa energi yang yang dikonsumsi di bangunan ini saya yakin di rekan-rekan mahasiswa ITS sebagai yang lalu ini juga pasti banyak yang pakai ini untuk analisa energinya di bangunan untuk costnya mungkin saya cerita aja jadi waktu dulu sertifikasi di greenship profesional untuk dari GBC itu kan kita juga harus menganalisa biayanya kapan BIP nya berapa investasinya jadi untuk standar platinum dulu kalau saya waktu ikut pelatihan dulu itu sebenarnya enggak 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 banyak ya untuk investasinya jadi bukan biaya untuk investasi sertifikasi bukan biaya untuk sertifikasi kalau biaya untuk sertifikasi itu ada di GBC itu udah ada berapa untuk rumah itu udah ada untuk konsep kawasan itu berapa tapi kalau rumah itu ada ada minimum areanya kalau enggak salah jadi enggak bisa lah kalau mungkin rumah cuma rumah kecil gitu ya mungkin terlalu mahal jadi ada minimum luas rumahnya itu berapa kalau untuk kawasan berapa kalau untuk itu berapa biayanya dan kalau untuk apa namanya existing building itu berapa itu itu udah ada mengenai investasi ini mungkin rekan-rekan S2 ini yang bisa menjawab tadi Mbak Rafida ya katanya enggak mahal itu kira-kira berapa investasinya itu yang apa visible itu kata Rafida bisa ini enggak menghitungkan analisisnya nih kalau BIP-nya 20 tahun jelas enggak visible lah kan harus visible kalau untuk rumah kalau rumah yang jauh Faisal nanti diketintang itu kan enggak bisa lah kalau lama boleh boleh aku ini mau left kok enggak left left ya Cak Junior ini S24 ini dulu nih sebelum menyebrang ke Tegim nih aku mau left enggak left left ini gimana udah ada ini gara-gara ingin tahu mau bikin rumah di mana capai saya menarik apa namanya green building penting sebenarnya bukan hanya masalah sertifikasi kalau penting Indonesia ini rumah kecil-kecil itu justru saya yang jadi perhatian saya karena orang lebih sekarang family lebih kecil paling anak ya loruh ya kan dan sebagainya dan sebagainya dan istilahnya rumah minimalis itu sudah umum lah sekarang di Indonesia kalau menurutku itu memang enggak perlu lah rumah gede-gede menurutku ya rumah yang sesuai kebutuhan menurut saya dan tapi yang enggak apa yang penting adalah standarisasi dari sistem yaitu green energinya dan kesehatannya jadi aku jireku standarisasi ini kalau bisa dicaplok sama pemerintah umpamanya bangun omah onovi ini standar awakmu kudung gawe building sertifikasi ini awakmu kudung bayar dimasukkan ke dalam pajak atau seperlumbangan harus ada pembayar perumahan itu sendiri jadi fee dari apa ya sebelum membangun rumah dimasukkan ke pemerintah itu sendiri untuk dan nanti ada sama pemerintah di SS oh ini cukup green ga dari standar standar muluk-muluk platinum maksudnya ya yang sesuai standar umum lah standar standar umumnya itu bagaimana saya kira kalau standarisasi itu penting itu justru justru saya melihat bahwa publik ini ya karena orangnya banyak ya dan ga ga jamin meskipun jawa ini nanti ada ibu kota baru di kalimantan dan sebagainya ga jamin jawa akan mandek pembangunan ga jamin juga jadi perlu ini segera untuk diimplementasikan minimal Surabaya yang harus kerjasama very intense dengan apa namanya dengan dengan itinya dengan Pemdani kalau menurut saya begitulah minimal itu sudah dimasukkan dalam fee sebelum bangun rumah dan sebagainya harus sudah diwajibkan masalah ini jadi sudah masuk dalam kos awal dalam apa penerbitan izin bangunan dan sebagainya kalau menurutku di lawmaker nya ya harus juga harus dari orang-orang teknik sipil yang berintegritas menurut saya anggota DPRI kalau rumah kalau rumah misalkan disertifikasi enggak bisa dihitung BEP nya jadi jadi apa ya asumsinya enggak perlu BEP Bu ya kesehatan sendiri ya ya selain kesehatan ya cuman berarti apa dari sisi maintenance maintenance dibanding dengan inisial cost nya aja tapi enggak bisa enggak bisa ini BEP pre-commercial mungkin BEP jadi memang benar enggak usah mulut-mulut tapi ibu ya saya iya betul kalau saya lihat ya seperti rumah ya saya sering rumah di Indonesia masuk ke rumah 3 miliar 4 miliar entah punya temen atau punya saudara jadi di tengah tidak ada ventilasi ini ini merupakan suatu hal yang apa ya istilahnya bagaimana ini hal seperti ini rumah sampai miliat-miliatan hal seperti ini enggak dibikirkan itu yang sangat nemen bagi saya menurutku sampai emang materialnya emang materialnya diambil dari jati kayak apa masih jati kalau meskipun tahan tapi kan ya enggak bagus untuk kesehatan apa namanya paru sang penghuninya ya menurutku itu perlu di enggak ya itu perlu di jadi Indonesia ini lebih kalau saya lihat lebih ke arah kemewahan dan estetika daripada ke apa namanya ya kesehatan lingkungan dan iya iya kalau menurut saya sih itu perlu dirubah mindsetnya tapi mungkin sekarang sudah banyak yang apa namanya aware atau sadar tapi saya kira enggak tapi saya masih banyak melihat rumah kayak gitu enggak bener dari segi dasar konstruksi arsitek dan sipilnya sudah enggak betul meskipun rumah apa ya glowing bahasa lu drogan saya glowing ya wis gitu oke mungkin ada tambahan dari audiens yang lain mungkin silahkan Pak Arief masih ada di sini ya oh enggak udah enggak ada Pak Sis mungkin ada tambahan iya monggo sampun Bu sampun sudah lebih dari jam 3 monggo kalau memang nanti di sesi kedua aja nanti kalau mungkin kan kita atur lagi enggak Bu kalau memang mungkin kan iya baik jadi kita tadi sudah mendengar cerita cerita dari Mas Janif pemaparan dari Mas Janif ya ada referensi referensi dari luar negeri serta case study dari Indonesia itu menggunakan Jakarta International Stadium ya dengan beberapa spesifikasinya yang merupakan requirement dari green ini terus yang bisa saya mencatat ada beberapa masukan dari peserta juga tanggapan dari audiens yang ada di sini yang penting adalah sekarang tuh mesti yang di highlight adalah awareness dan low enforcementnya yang awarenessnya dari masyarakat sendiri dari user entah itu dari komersial property ataupun rumah awarenessnya perlu karena biasanya yang dipikir cuman biayanya berapa biayanya berapa tapi belum concern tentang kesehatan walaupun sebetulnya kalau dipandang dari biaya ya memang maintenance nya lebih rendah daripada ketika tidak menggunakan green dan dari sisi kesehatan jelas akan lebih baik jadi intangible benefit nya itu sebetulnya lebih tinggi ya Mas Janif ya lalu kalau untuk dari pemerintah sejauh ini sih yang sebagian besar hanya himbauan dan cuman jargon jargon biasa terus tapi kalau di beberapa daerah sudah ada peraturan yang tertulis dan terikat cuman semoga dibarengi juga dengan supervision yang appropriate ya daripada gak hanya cuman peraturan di awal tapi ternyata gak ada supervision yang baik jadi mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari diskusi siang ini mengenai sustainable construction dan sesuai topiknya ya yaitu future of civil engineering maka mesti ada inovasi-inovasi lain supaya konsep ini bisa terus berjalan dan lebih baik lagi baik dari sisi teori maupun dari implementasinya baik mungkin untuk sesi ini bisa saya akhiri saya mohon maaf jika ada salah kata kekurangan terus saya juga mengucapkan terima kasih untuk Mas Janif atas pemaparannya sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kita semua baik terima kasih Bapak Ibu saya kembalikan ke MC baik terima kasih Bu Farida untuk kesempatannya hadirin kembali lagi dengan saya bagaimana mengenai diskusi dan sharing yang telah berlangsung pasti memberikan insight baru untuk kita semua nah tak terasa kita sudah berada di penghujung acara namun sebelum acara ini berakhir alangkah baiknya kita mendokumentasikan acara kali ini jadi monggo kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang tidak berhalangan jaringan dapat menyalakan kamera dan kita berfoto bersama berarti mesti stop screen dulu ya ini ya iya Ibu supaya dokumentasinya terlihat bagus mohon bantuan untuk stop screen stop screen, oh mana caranya ya tuh ini kan tadi yang nge-share siapa ya oh ya saya, bentar-bentar eh stop screennya gimana ya di atas itu ada stop screen udah saya stop nggak ada nah sepertinya dari para peserta sudah banyak yang mengaktifkan kamera mungkin dari panitia bisa membantu untuk sesi foto bersama dan saya akan bantu untuk sesi aba-abanya baik, karena terlihat ini hanya satu slide jadi saya itu mengundur tiga, dua, satu baik, terima kasih untuk sekalian karena kita sudah ada di penghujung acara terima kasih yang telah menyempatkan waktunya untuk sharing ilmu kepada kita dan terima kasih pula kepada Ibu Farida yang sudah menjadi moderator kali ini dan tak lupa pula terima kasih kepada hadirin yang sangat antusias dan masih bergabung semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat di esok hari nanti baik, sekian yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan saya Ulvi selaku MC izin pamit undur diri selamat sore sampai jumpa di Kids on Sesi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Ulvi Terima kasih Pak Ulvi Terima kasih Pak Ulvi Terima kasih Ibu vale Tidak Tidak Tidak